Dunia ini sudah lama dihuni oleh beberapa makhluk hidup, entah itu manusia ataupun binata monster. Semuanya memiliki tujuan yang sama, yakni berlatih ilmu bela diri, dengan harapan agar menjadi lebih kuat lagi. Dimana kita tahu kehidupan dunia tidak lepas dari yang namanya rantai makanan. Yang kuat akan bertahan, dan yang lemah akan mati. Dan film pun dimulai. Sebelum masuk ke alur ceritanya, disini Mimin akan menceritakan sedikit latar belakang MC di film ini. Siapa namanya, dari mana ia berasal, dan apa tujuannya. Di kota hutan, ada seorang anak yang telah kehilangan energinya. Dia bernama Soyan, putra dari keluarga So. Tadinya dia adalah petarung termuda yang dimiliki kota ini. Namun sayangnya, kini ia telah kehilangan semua energinya. Alhasil, Soyan sekarang menjadi anak yang cupu. Dengan apa yang menimpannya saat ini, Soyan muda ditertawakan para petarung lainnya. Yang kala itu menyaksikan secara langsung. Bukan itu saja, bahkan Nalan Yanran, yang sebelumnya telah dijodohkan dengan Soyan. Ia telah membetalkan semuanya yang sudah lama keluarga atur. Soyan merasa terhina, sehingga ia menentang Nalan Yanran dari keluarga Yunlan dalam jangka tiga tahun. Tepatnya setelah ia kehilangan kekuatan, Soyan menantang Nalan Yanran untuk bertarung. Chen Jisoyan sebelumnya dianggap hanya bermodal nekat, mengingat kemampuannya tidak akan bisa kembali seperti di awal. Kita tahu, jika di dunia bila diri sudah kehilangan energi, maka mustahil baginya untuk mengembalikannya. Namun hal mengejutkan terjadi. Cincin yang dipakainya menyimpan kekuatan. Yang ini seseorang yang diyakini master obat nomor satu, yang bernama Yao Qian. Atas kehadirannya, perlahan Soyan dapat mengembalikan lagi kekuatannya yang hilang, bahkan mampu melebihi ekspektasi. Yang tadinya Soyan hanya berharap dapat mengembalikan kekuatan, kini malah semakin kuat dari sebelumnya. Di sini pertarungan melawan Nalan Yanran tidak ada ditampilkan. Tapi jika kalian sudah melihat Dong Hua-nya, Soyan begitu epik saat mengalahkan Nalan Yanran. Petualangan Soyan belum berakhir sampai di situ. Setelah berhasil mengalahkan Nalan Yanran, Soyan mendatangi Akademi Jianan, dengan tujuan agar kekuatannya terus meningkat. Di sini Soyan mendatangi Akademi Jianan. Ketika itu ia datang dengan cara diam-diam. Namun sayangnya, ketika ia ingin melangkah masuk, kakinya tak sengaja menyentuh pembatas. Sehingga seren berbunyi, para murid di Akademi ini mengira bahwa pria yang wajahnya tertutup kain adalah seorang pencuri. Sehingga sempat terjadi perkelahian. Begitupun Son'e juga datang. Ketika itu Son'e merasakan bahwa pria tertutup kain ini begitu kuat. Agar tidak ketahuan, Soyan pun lari. Namun Son'e terus mengejarnya. Sementara kekacauan yang terjadi tadi membuat salah satu mur senior, dia bernama Hujia. Ketika itu Hujia meminta untuk memanggil beberapa mur senior lainnya untuk mencari si pencuri. Sementara itu Soyan berhasil dikejar Son'e. Dimana Soyan tidak ada sedikitpun perlawanan. Sehingga Son'e merasa curiga. Karena tiba-tiba si pencuri ini begitu lemah. Tak sama seperti saat di awal. Benar sekali. Dimana Soyan langsung membuka kain dan membuat Son'e begitu terkejut. Sedih, bahagia, teraduk menjadi satu. Bagaimana tidak, Soyan dan Son'e sudah dua tahun tak bertemu. Tapi sayangnya pertemuan mereka tak berjalan cukup lama. Setelah Son'e merasa bahwa Hujia akan kemari. Son'e meminta agar Soyan pergi meninggalkan akademi ini. Sementara Hujia biar Son'e yang atasi. Hujia pun langsung menanyakan kemana arah pencuri tadi lari. Son'e menjawab dengan wajah berbunga-bunga. Setelah ayang bepnya tadi datang untuk bertemu. Ya, walaupun hanya sesaat. Bahwa Son'e tidak melihat siapapun di sini. Ia juga menambahkan. Agar tidak terlalu mencari orang tadi. Lagian siapa juga yang berani datang dan masuk secara diam-diam ke akademi ini. Mengingat kemampuan semua murid akademi Jianan tak usah ditanya lagi. Semuanya cago-cago. Sementara Soyan menyaksikan dari kejauhan. Saat Son'e menjelaskan kepada Hujia dan lainnya. Di waktu itu juga, Yao Chen meminta agar Soyan mendetanginya yang berada di dalam cincinnya. Sebab ada berita penting yang akan dikatakan oleh Yao Chen. Ia ini tentang menara pelatihan energi. Yao Chen merasakan bahwa ada sesuatu penghalang yang kuat di dalam sana. Yang membuat Soyan nantinya akan sulit memasukinya. Yao Chen juga meyakini bahwa di dalam menara sana terdapat harta karun yang unik. Yao Chen kemudian menambahkan lagi bahwa di kota ini juga terdapat kesatria terhebat nomor satu. Dimana Soyan harus mendapatkan harta itu. Ia walaupun harus berhadapan langsung dengan kesatria terhebat. Jika kelak Soyan berhasil mengalahkan, lalu kemudian mendapatkan harta yang disebutkan oleh Yao Chen. Maka sudah dipastikan, keluarga Yunlan tidak ada apa-apanya lagi. Alias tidak berani menyenggol keluarga So. Sementara itu Hu Jiyah bersama Son A setelah Hu Jiyah melihat wajah Son A seperti gelisah. Ia pun bertanya, apakah kamu masih memikirkan seseorang yang menyelinap sebelumnya? Son A menjawab lalu menunjuk ke atas langit. Dalam dua tahun terakhir, akademi ini belum juga didatangi Soyan. Lantas Hu Jiyah memotong ocapan Son A. Hu Jiyah sekali lagi memastikan, apakah orang sebelumnya yang datang adalah Soyan? Hu Jiyah juga bertanya hubungan antara keduanya. Apakah sepasang kekasih? Adik kakak? Atau TTM? Teman tapi maksiat. Son A pun mencoba memberanikan diri untuk mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Dimana sejak kecil, Son A sudah dititipkan ayah kandungnya kepada keluarga So. Karena bukan terlahir dari keluarga So, semua orang di sana masih menganggap Son A seperti orang luar. Alias bukan bagian dari keluarga mereka. Hanya saja, Soyanlah satu-satunya orang yang menganggap kehadiran Son A. Soyan juga orang pertama yang membuat hati Son A tenang dan bahagia. Kemudian Son A juga menceritakan saat Soyan kehilangan semua energinya secara tiba-tiba. Ketika itu, semua orang menganggap Soyan hanya anak yang payah. Dan sebaliknya, hanya Son A lah yang percaya, gelak Soyan akan menjadi kesetria kuat. Dimana ucapan Son A telah terbukti. Saat ini Soyan sudah menjadi lelaki yang begitu kuat dan hebat. Siang harinya, Soyan bersetigang dengan panitia penyelenggara ujian master Akademi Jianan. Sebut saja namanya Slepet. Mengingat, Soyan dianggap bukan murid di sini. Sedangkan Soyan keras ingin ikut ujian master. Walaupun Slepet menggertak bahwa murid di sini terdapat banyak sekali yang memiliki kemampuan bela diri. Bahkan, Slepet ini mempermalukan Soyan dengan mengatakan, Jangankan bertarung. Untuk bertahan hidup pun kau sulit. Namun sekali lagi Soyan mengatakan kepada Slepet bahwa ia menantang murid terkuat yang ada di sini. Ada Baishan yang datang ke sini. Baishan dikenal adalah murid senior di Akademi Jianan. Ia juga mendengar bahwa Soyan ingin menantang murid terhebat di Akademi ini. Baishan langsung meminta agar Soyan pergi meninggalkan Akademi ini. Namun menariknya, Soyan bukan malah pergi. Melainkan meminta Baishan untuk bertarung dengannya. Akhirnya mereka berdua bersiap untuk adu gelut. Namun sayangnya, usaha mereka dihentikan oleh Tetua juga dekan Akademi Jianan. Dimana Tetua mengatakan, Semua murid akan dilarang berkelahi jika berada di luar rencana Akademi ini. Alias berkelahi di luar acara resmi yang diadakan Akademi ini. Baishan pun menjelaskan bahwa Soyan telah berbohong. Karena mengaku bagian murid dari Akademi ini. Dan dia juga ingin ikut ujian master yang akan diadakan sebentar lagi oleh Akademi Jianan. Namun, Soyan tetap dengan pendiriannya bahwa ia ingin ikut ujian master. Kala itu Tetua Hao marah. Karena secara tak langsung jika Soyan diikut sertakan dalam ujian, Maka reputasi Akademi ini rusak. Mengingat semua murid yang akan masuk ke Akademi ini, Harus benar-benar memiliki kemampuan di atas rata-rata. Sedangkan Soyan, Dianggap hanya seorang pemuda misterius yang tidak diketahui latar belakangnya. Disini Sonar juga membela Soyan. Sebab setahu Sonar, Siapapun yang ingin ikut ujian tidak harus memiliki kriteria atau syarat yang diterapkan Akademi ini. Namun, ada Dekan Sukiyan yang memiliki sifat bijaksana. Ia meminta kepada Soyan, Jika ingin benar-benar ikut ujian, Soyan harus mendapatkan ujian khusus yang akan ia berikan. Ada tiga ujian. Ujian pertama yakni bertarung dengan beberapa murid yang ada di Akademi ini. Dimana terlihat, Soyan sedikit kelimpungan menghadapi beberapa murid ini. Sehingga membuat Baishan sangat terpaksa mengatakan kepada Sonar, Bahwa Soyan telah mempermalukannya dihadapan semua murid. Mengingat Son'e salah satu murid yang sangat berpengaruh di Akademi ini ya kan? Setelah merasa cukup bertahan dari beberapa serangan murid ini, Akhirnya Soyan berniat untuk menyerang balik. Hanya dalam sekali hentakan, Keempat murid ini mampu ia kalahkan. Ujian pertama berhasil. Ujian kedua pemurnian obat. Ya tentu Soyan sangat mahir di bidang ini. Dengan mudah ia melewati ujian ini. Dan tahap ketiga ada tetua Hukian meminta agar Soyan menyerangnya. Ia ingin tahu seberapa kuat pukulan Soyan ini. Namun Soyan tahu jika ia menggunakan kekuatan penuhnya, Tetua Hukian akan mati. Sehingga Soyan bingung harus ngapain. Tapi apalah daya, Son'e sudah memandanginya dari kejauhan. Agar Soyan tidak mengecewakannya. Akhirnya Soyan menyerang tetua Hukian dengan kekuatan 25% saja. Dan berhasil, Hanya dengan 25% saja, Tetua sudah kesakitan. Dengan ini, Soyan dinyatakan lulus ujian seleksi untuk mengikuti ujian master. Singkatnya ada dekan mengumumkan, Bahwa Soyan mulai hari ini, Sudah sah menjadi anggota dari bagian murid akademi Cianan. Dengan itu juga, Soyan nantinya memiliki hak untuk ikut ujian master. Baizan yang mendengar itu tentu tak terima. Atas dasar apa Soyan diterima di akademi ini dengan ujian yang dianggap sangat mudah. Namun inilah keputusan. Sesuai janji dekan di awal, Jika Soyan mampu melewati tiga ujian, Maka ia berhak diterima. Jadi tidak ada alasan lagi bagi dekan untuk menolak kedatangan murid baru yang bernama Soyan. Pada akhirnya Son A sendirilah yang memberikan baju khas akademi Cianan. Di sini Soyan juga bertanya, Karena ia murid baru di sini ya kan? Jadi persiapan apa yang diperlukan bagi Soyan untuk menghadapi ujian master? Tidak ada kata Son A. Sebab Son A sudah yakin dengan kemampuan Soyan saat ini, Pasti dapat melewati ujian master dengan mudah. Esok harinya, Ada dekan mengumumkan, Siapapun murid yang berhasil masuk 10 besar ujian master, Maka akan mendapatkan kesempatan memasuki menara pelatihan energi untuk menerima latihan fisik. Dan ini adalah tujuan awal Soyan untuk menjadi pemuda terkuat di dunia. Maka Soyan tidak boleh menyenyiakan kesempatan ini, Sebab kesempatan hanya datang sekali dalam seumur hidup ya kan? Ujian ini diadakan 10 hari, Dan memiliki 2 babak. Setiap murid yang berhasil melewati babak, Maka akan mendapatkan hadiah berupa ilmu khusus dari dekan sendiri. Mulai hari ini juga, Semua murid disarankan, Untuk menyiapkan mental dan kemampuan, Sebab beberapa hari lagi ujian akan dilangsungkan. Soyan akhirnya menemui Yao Chen untuk memberikan kabar, Bahwa ia telah diterima menjadi murid Akademi Jianan. Tanpa diberitahukan pun, Sebenarnya Yao Chen sudah tahu tentang apa saja yang terjadi terhadap murid spiritualnya ini. Harapan Soyan mengabarkan ini, Agar gurunya Yao Chen memberitahukan apa sebenarnya yang terdapat di dalam menara pelatihan energi. Yao Chen mengatakan, Jika Soyan ingin benar-benar tahu, Maka dia harus masuk sendiri. Dalam artian, Soyan diharuskan memenangkan ujian master yang diadakan oleh Akademi Jianan. Jika itu maunya sang guru, Maka Soyan meminta satu permintaan, Yani Yao Chen dimintanya untuk keluar dari cincin ini, Agar dapat menemaninya. Tidak semudah itu, Ferguso. Yao Chen jika ingin keluar, Maka harus membutuhkan banyak energi. Tentu itu akan mempengaruhi kekuatan Soyan ya kan? Mengingat secara tidak langsung, Untuk dapat bertahan, Maka Yao Chen harus menyerap energi yang dihasilkan oleh Soyan selama berkultivasi. Itulah sebabnya Yao Chen harus menjadi guru spiritual Soyan. Agar kebutuhan keduanya saling terpenuhi. Jika Soyan menjadi kuat, Maka energi di tubuhnya semakin banyak. Semakin banyak energi, Maka kesempatan Yao Chen untuk hidup akan terkabul. Sebab saat ini Yao Chen hanya berbentuk roh, Alias tidak hidup seperti manusia pada umumnya. Soyan tetap bersih kekeh ingin tahu harta api yang ada di menara. Soyan juga tak ingin usahanya yang keras ini berakhir dengan penyesalan ya kan? Akhirnya, Yao Chen mengatakan, Bahwa di dalam menara terdapat harta yang bernama api jantung jatuh. Api terbaik peringkat 14. Yao Chen kemudian menambahkan, Siapapun orangnya yang mendapatkan api tersebut, Maka orang itu bisa dikatakan sebagai manusia berbakat. Jika itu berhasil, Maka akan sangat menarik. Mengingat Soyan sudah memiliki teratai api di dirinya. Sehingga Soyan adalah orang pertama, Yang dapat mengkolaborasikan kedua api tersebut. Yao Chen kemudian menjelaskan tentang api pelik. Menurut sejarah api pelik, Jumlahnya 23 macam. Nah Soyan pun berkeinginan, Untuk mengumpulkan ke 23 api tersebut coy. Sehingga, Angan dan cita-citanya menjadi manusia terkuat di bumi akan terkabul. Singkatnya Soyan bersama Sun'er. Di sini Sun'er mengatakan, Ada dua murid kuat yang ada di Akademi Jianan. Yang pertama ada Baishan. Baishan dikenal sebagai murid yang memiliki teknik petir. Siapapun lawannya yang terkena serangan, Maka akan tersungkur kalah. Dan yang kedua ada Hujia. Dia sekaligus sahabat Sun'er sendiri. Wanita yang memiliki keterampilan sempurna. Hujia memiliki cambuk sebagai andalannya untuk bertarung. Namun Soyan masih merasa kurang, Bahwa ada satu lagi murid yang memiliki keterampilan luar biasa. Orang yang dimaksud Soyan tidak lain tidak bukan. Iyalah Sun'er sendiri. Benar sekali ya, Sun'er saat ini sudah berada di ranah spiritual tempur tingkat tinggi. Sementara Soyan di bawah beberapa tahap tingkatan dari Sun'er coy. Seperti biasa, Ketika ada waktu kosong, Soyan bertemu langsung dengan Yao Chen. Dimana sebelum ikut andil dalam ujian master, Soyan harus menggenjut lagi latihannya. Di bawah instruksi yang diberikan oleh Yao Chen, Soyan menjalankannya penuh dengan semangat. Soyan pun berhasil menjalankan tugas ini. Nah, dengan ini maka Soyan dianggap Yao Chen sudah pantas menjadi seorang spiritual tempur. Artinya sebentar lagi kekuatannya akan sama dengan Sun'er. Tapi sayangnya belum untuk sekarang. Sebab proses penyempurnaan di dalam tubuh, Memerlukan sedikit waktu. Entah besok atau lusa, Bahkan sebulan lagi agar dapat dipastikan orang itu benar-benar berada di ranah spiritual tempur. Beriringan dengan kesiapan tubuh si pemilik. Tak lama kemudian Soyan bertemu dengan Sun'er. Dimana Sun'er membawakan makanan kesukaan Soyan. Kemudian Soyan menceritakan bagaimana ia datang ke sekte Yunlan. Dan mengalahkan Nalan Yanran. Namun tak lama kemudian Hu Jiyah juga datang ke sini. Ia tahu sahabatnya ini sedang bersama seseorang. Dan benar, Hu Jiyah mempergoki Sun'er sedang berduaan bersama Soyan. Mulai sinilah Hu Jiyah menaruh rasa cemburu. Sebab selama ada Soyan di akademi ini, Kedekatannya dengan Sun'er mulai sirna. Siang harinya di halaman akademi, Ada beberapa murid memprediksi bahwa Soyan akan menang jika berhadapan dengan Baizan. Kebetulan Baizan juga ada di sini dan langsung menghampiri mereka. Di mana Baizan langsung mengancam dan meminta sekali lagi untuk mengatakan siapa pemenangnya. Dengan rasa takut, mereka mengatakan bahwa Baizanlah yang akan menang. Sampai sini sudah terlihat ada rasa kekhawatiran di diri Baizan. Begitupun Hu Jiyah juga ada di sini, Mereka membahas bagaimana caranya agar nantinya Soyan dapat dikalahkan. Seperti yang dikatakan oleh Dekan sebelumnya, Bahwa peserta akan dibagi menjadi dua kelompok. Nah, tugas Baizan hanya mencari cara agar dapat berhadapan satu lawan satu melawan Soyan nantinya. Jika rencana ini berhasil, Maka menurut Hu Jiyah peluang Baizan menang akan lebih besar. Singkatnya Baizan melatih lagi teknik petirnya. Sayangnya sampai detik ini, Teknik yang dimiliki oleh Baizan belum bisa dikatakan sempurna. Di mana ia tidak dapat mengendalikan petir. Alhasil petir tersebut, Malah menyambar ke dirinya sendiri. Dengan ini, Maka Baizan harus mencari jalan lain agar kemampuannya di luar ekspektasi semua orang. Kebetulan Baizan mendapatkan saran dari murid lainnya, Agar ia mencari pil penerobos ungu. Pil ini dapat membantu seseorang untuk menerobos. Di balik itu semua, Pil ini juga bisa dikatakan pil terlarang. Salah-salah, Orang yang mengkonsumsinya akan mengalami masalah di antaranya kematian. Namun hanya ini jalan satu-satunya bagi Baizan agar ia dapat memenangkan ujian master. Sehingga malam hari, Ia mendatangi dua orang misterius untuk menukarkan pil penerobos ungu dengan uang. Dan hari ini adalah hari ujian master akan dilaksanakan. Ketika itu, Soyeon dan Soyeon penuh canda tawa menuju halaman ujian. Sedangkan Ujia bersama Baizan. Ujia yang melihat kedekatan mereka berdua tentu merasa gimana gitu. Ujia sangat kesal atas kehadiran Soyeon. Sebab Soyeon seakan-akan tidak menganggapnya sebagai sahabat lagi. Itu mengapa hari ini Ujia akan membantu Baizan untuk mengalahkan Soyeon. Sementara itu benduk dimunyikan, menandakan ujian resmi dimulai. Semua murid berhadapan dengan tujuan yang sama, yakni mengalahkan lawan di hadapannya. Ketika pertarungan dimulai, Soyeon lagi-lagi mengatakan, bahwa murid yang mengikuti ujian ini hanya lima orang yang berada di atas ranah spiritual tempur tingkat tinggi. Selebihnya bisa dikatakan sebagai murid biasa-biasa saja. Ujia langsung memperlihatkan kemampuannya, dimana ia mampu menjatuhkan beberapa murid lainnya. Namun sayangnya, ia lengah dan hampir tergena serangan dari arah lain. Untungnya di waktu bersamaan, Sun A datang menyelamatkan Ujia. Begitupun Soyeon, dengan kemampuan berpedang pemberian dari guru Yao Chen, ia mampu mengalahkan lawannya dengan mudah. Selanjutnya, Bae San yang akan menjadi lawannya. Saat di sini Sun A merasakan aura berbeda yang ada pada diri Bae San. Nalurinya sebagai wanita merasakan bahwa Soyeon sedang dalam marah bahaya, sehingga Sun A berkeinginan untuk membantunya. Namun, ia malah dihadang oleh Ujia, bahwa dirinya menantang Sun A untuk bertarung. Sun A mengingatkan agar Ujia tidak usah menghadapinya, sebab Ujia bukan tandingannya Sun A. Tapi apalah daya Ujia bersegera seingin melawan Sun A. Dan ini adalah salah satu cara Ujia untuk menghalangi Sun A untuk dapat membantu Soyeon. Meskipun Ujia tahu dirinya akan kalah jika berhadapan langsung dengan Sun A. Sementara itu Soyeon dan Bae San sama-sama mengeluarkan teknik terbaiknya, di mana pertarungan mereka menjadi pusat perhatian semua murid yang menyaksikan. Dan benar, setelah menyaksikan secara seksama, akhirnya Sun A menemukan jawabannya. Di mana Bae San secara mengejutkan sudah berada di ranah spiritual tempur. Hal ini tidak masuk akal sama sekali. Hanya dalam beberapa hari, Bae San mampu untuk naik ranah. Kendati demikian, Yao Chen menganggap jalan yang diambil oleh Bae San adalah jalan yang salah. Bahkan Yao Chen mengatakan, kekuatan Bae San saat ini terlihat tak berguna. Itu disebabkan, karena adanya sebuah paksaan yang membuat tubuh belum siap menerima semuanya. Yao Chen juga mengetahui, bahwa Bae San telah mengkonsumsi pil penerubus ungu, yakni sebuah pil terlarang. Yao Chen merasa kesian apa yang dilakukan oleh Bae San saat ini. Sebab jika Bae San hari ini benar-benar kalah dari Soe Yan, maka kekuatannya akan hilang dan akan menjadi kesetria yang tak berguna. Soe Yan menghadapi Bae San yang ranahnya berada di atas darinya, tentu ia kewalahan. Di sisi lain, Soe Yan juga tak boleh kalah dari Bae San ini. Mengingat jika Soe Yan kalah, maka harapannya akan pupus. Sehingga Yao Chen menyarankan agar Soe Yan menggunakan teknik teratai api. Jelas Soe Yan menolak. Jika ia menggunakan teknik tersebut, maka Bae San akan mati. Alhasil, Yao Chen terpaksa memberikan pil ungu. Dan Soe Yan langsung mengambilnya. Di sini Soe Yan tidak langsung mengkonsumsi. Melainkan ia mencari kesempatan untuk merusak konsentrasi Bae San agar dapat mengkonsumsi pil ungu. Yani dengan hantamannya yang tepat mengenai Bae San. Atas hantaman yang begitu keras sehingga membuat aliran darah tidak stabil. Sehingga membuat Soe Yan akan naik ranah di waktu yang tidak pas. Para dekan dan tetua yang melihat secara langsung, merasa pertarungan akan seimbang. Mengingat Soe Yan sebentar lagi akan naik ranah menjadi spiritual tempur. Ada tetua Hukian yang kala itu memerintahkan Bae San untuk menyerang Soe Yan. Sehingga Bae San yang mendengar itu merasa terobsesi untuk menghajar Soe Yan. Namun ada Sun'e yang mencoba untuk melindungi Soe Yan. Sebenarnya Bae San tidak ingin berurusan dengan Sun'e. Namun dikarenakan Sun'e keras kepala ingin melindungi Soe Yan. Terpaksa mereka berdua harus berkelahi. Begitupun Sun'e, ia hanya bertahan saja dari serangan yang dilepaskan Bae San. Nah saat Bae San mulai agresif, saat itu juga Soe Yan berhasil menyelesaikan naik ranahnya. Dimana ia menahan tombak petir milik Bae San dan kemudian menghajarnya. Hanya menggunakan satu trik, Bae San dapat ia kalahkan. Dengan ini Bae San dinyatakan gugur dalam ujian master yang diadakan oleh Akademi Jianan. Kekalahan ini telah mengubur semua impian Bae San. Setelah pertarungan ini, Soe Yan juga terjatuh ke pelukan Sun'e. Karena kelelahan, akibat terlalu banyak mengeluarkan energi. Soe Yan kemudian bertanya kepada Yao Chen alasan kenapa dirinya bisa pingsan. Guru Yao Chen mengatakan, karena Soe Yan menggunakan pil ungu agar cepat naik ranah. Yao Chen juga menambahkan, agar kedepannya Soe Yan berhati-hati jika menggunakan pil tersebut. Tapi yang mengejutkan, Soe Yan memperlihatkan pil yang belum ia konsumsi. Artinya Soe Yan naik ranah dengan cara alami, bukan cara curang seperti Bae San. Sampai sini terlihat, wajah malu Yao Chen karena mengira Soe Yan melakukan cara curang. Selanjutnya, Soe Yan disuruh berendam di air suci. Air ini mengandung set kimia yang dapat menetralkan segala racun pada tubuh. Selain itu, air ini juga dipercaya dapat meningkatkan kultivasi. Dan benar saja, setelah Soe Yan selesai berendam di air ini, dirinya sudah dinyatakan berhasil mencapai ranah spiritual tempur. Selanjutnya, Yao Chen memberikan pil pemulih kelas 5. Dengan harapan agar Soe Yan tidak lagi merasakan rasa sakit setelah bertarung melawan Bae San. Di sini Yao Chen juga merasa tak asing dengan aroma pil penerobus ungu yang dikonsumsi oleh Bae San sebelumnya. Ia merasakan bahwa si pembuat pil tersebut sangat dekat dengannya. Tapi, ah sudahlah, guru Yao Chen berharap apa yang dipikirkannya itu tidak benar. Soe Yan akhirnya bangun. Terlihat di dirinya seperti tidak mengalami bekas melakukan pertarungan. Ini semua berkat guru Yao Chen. Sementara itu ada Sun A yang tertidur menunggu dan menjaga Soe Yan selama pingsan. Tak lama berselang, Sun A pun terbangun. Ia sebelumnya sangat khawatir dengan keadaan Soe Yan saat itu. Tapi lihatlah, Soe Yan memperlihatkan bahwa dirinya tidak mengalami masalah. Bahkan bisa dikatakan, Soe Yan sudah sembuh total. Di sini Soe Yan juga menanyakan keadaan Bae San kepada Sun A. Di mana Bae San sangat terpukul atas kekalahan melawan Soe Yan. Di mana harapannya sejak kecil untuk dapat naik menara agar dapat meningkatkan kultivasi, kini semuanya telah gagal. Sun A juga menyayangkan, andai Bae San tidak berambisi melawan Soe Yan. Pasti Bae San juga berhasil melewati ujian pertama. Dikarenakan terlalu ambisius, harapan dan angannya pun kini sudah pupus. Tak lama kemudian ada Ujia yang kala itu dirinya juga berhasil melewati ujian pertama. Ujia mengatakan agar Soe Yan mendatangi Dekan untuk mengambil hadiah seperti janji di awal. Ya, setiap murid yang mampu melewati ujian, maka akan diberikan hadiah. Di sini Dekan sudah bersama Soe Yan. Dekan mengucapkan selamat atas kelolosan yang didapatkan oleh Soe Yan. Sebagai janjinya di awal, ia akan diberikan satu hadiah. Menariknya, Dekan menyuruh Soe Yan memilih apa saja yang diinginkan. Tapi dengan satu syarat, Soe Yan harus bisa membuka segel sebelum matahari terbenam. Perlu diingat, hampir setengah dari muridnya lolos, tidak lebih dari setengahnya yang dapat membuka segel. Kemudian Soe Yan langsung bergerak untuk mencari benda yang bagus. Ketika di sini, sesesop Yao Chen sangat dibutuhkan. Sebab, Yao Chen tahu benda mana yang pas untuk Soe Yan. Dimana, Yao Chen merasakan ada benda menarik. Benda ini bernama segel petir ungu. Tentu jika Yao Chen mendapatkan benda ini, maka dipercaya akan dapat menyempurnakan keterampilan bila diri Soe Yan. Menggunakan teknik yang diajarkan Yao Chen, Soe Yan dengan mudah membuka segelnya. Setelah keberhasilan Soe Yan mengambil benda ini, Hu Jia juga datang. Ternyata, oh ternyata segel petir ungu yang diinginkan Soe Yan sudah berada di tangan Hu Jia. Rupanya Hu Jia menukarkan benda tersebut. Dimana yang diambil oleh Soe Yan ini adalah pelatihan kelas tinggi. Ya aneh teknik gelombang suara, yang bernama raungan singa. Hu Jia tahu segel petir ungu sangat diinginkan Soe Yan. Sepertinya segel petir ungu lebih cocok jika Hu Jia yang memilikinya. Menurut Hu Jia, Soe Yan sangat tepat mengambil teknik gelombang suara raungan singa. Sebab sudah 10 tahun lamanya benda tersebut tidak ada yang ingin memilikinya. Ya, itu semua dikarenakan tekniknya sangat sulit dipelajari. Jikapun berhasil menguasai teknik raungan singa, maka semua hewan nantinya akan tunduk terhadap Soe Yan. Hu Jia yakin dengan kemampuan Soe Yan saat ini, tidak mustahil jika Soe Yan dapat menguasai secara sempurna di kemudian hari. Soe Yan kemudian mendatangi gurunya. Yao Chen hanya tertawa akan kebintaran Hu Jia. Yani dengan cara memindahkan tempat asli benda berada. Meskipun Soe Yan masih tak terima, sebab ia tidak menyukai teknik gelombang suara. Namun Yao Chen meyakini bahwa Tuhan memiliki rencana lain. Suatu saat teknik gelombang suara raungan singa akan bermanfaat untuk mengarungi dunia persilatan. Singkatnya, Soe Yan meminta pendapat terhadap Son A tentang teknik gelombang suara ini. Sama halnya dengan Hu Jia, Son A juga mengatakan bahwa teknik ini adalah salah satu teknik tingkat tinggi. Son A juga yakin jika Soe Yan secepatnya dapat menguasai teknik raungan singa, maka Soe Yan sudah dipastikan satu langkah untuk menjadi juara di ujian Master Akademi Jianan. Siang harinya, Soe Yan langsung melatih teknik gelombang suara. Di sini ia mencoba meraung baksa ekor singa yang sedang lapar. Rupanya raungan itu membuat Rato Medosa terbangun. Alhasil ia keluar dari tempat yang sering Soe Yan simpan, di mana kedatangannya bukan untuk bercanda gurau, melainkan menagih janji yang sudah lama mereka sepakati. Dan hari ini adalah hari terakhir bagi Soe Yan untuk menyediakan pil peleburroh. Soe Yan bingung harus menjawab apa, sebab selama ini Soe Yan belum berhasil mendapatkan benda yang diinginkan Rato Medosa. Sesuai janji di awal, jika Soe Yan tidak mendapatkan maka akan mati. Rato Medosa mencoba untuk membunuh Soe Yan. Untungnya ada Yao Chen yang meminta Soe Yan untuk membawa Rato ke alam di mana Yao Chen berada. Seperti dugaan Rato Medosa di awal bahwa Soe Yan memiliki seseorang yang hebat di belakangnya. Dan hari ini mereka berdua telah bertemu. Rato Medosa juga meyakini bahwa lelaki tua ini tingkat kultifasinya di atas dari figur tempur. Yao Chen pun meminta agar Rato Medosa tidak terlalu memikirkan siapa dan dari mana ia berasal. Yao Chen kemudian menjelaskan bahwa Soe Yan telah melanggar janji yang mereka sepakati. Dan Yao Chen meminta agar Rato memakluminya. Sebab halangan dan rintangan selama Soe Yan berpetualang, seperti tak ada habisnya. Sehingga sampai detik ini Soe Yan belum dapat memberikan pil yang dipintas sang Rato. Rato tak tahu urusan bagaimanapun Soe Yan harus memberikannya pil peleberroh. Kalau tidak maka dia akan mati. Yao Chen pun meminta satu syarat lagi kepada Rato. Bahwa dirinya dan Soe Yan berjanji dalam satu tahun, mereka berdua akan memberikan pil tersebut. Tujuan Rato Soe untuk mendapatkan pil peleberroh, agar dirinya dapat naik ranah ke figur tempur. Dan satu lagi pinta Yao Chen, selama Soe Yan berusaha mendapatkan pil peleberroh, Rato Medoza diharapkan menjaga keselamatan muridnya ini dari marah bahaya dunia. Rato Medoza akan menyetujui, asalkan selama satu tahun jika Soe Yan mendapatkan pil apapun, maka Rato Medoza juga mendapatkan bagian. Yao Chen tanpa ragu menyetujui. Ya, walaupun Soe Yan merasa dirugikan. Apalagi Rato meminta sebuah syarat yang dibilang gila, yang ini menjadi petinggi tempur. Dan itu tentu ditolak mentah-mentah oleh Yao Chen. Akhirnya mereka hanya sepakat dengan dua syarat sebelumnya, yang ini saling berbagi pil ketika Soe Yan mendapatkan dalam petualangannya. Sementara di lain tempat ada Hu Jia sedang memberikan pil pelindung tenggorokan, yang nantinya akan diberikan kepada Soe Yan, sebab Soe Yan sedang melatih teknik gelombang suara. Tentunya dengan pil tersebut akan memudahkan Soe Yan untuk menguasai teknik barunya. Sayangnya, hati Soe Yan sakit setelah melihat Soe Yan sedang berduaan dengan wanita lain. Soe Yan hanya memberikan pil tersebut dengan melemparkan, lalu pergi dari tempat ini. Sementara Soe Yan merasa bersalah, lalu mengajar Soe Yan karena yang dilihat Soe Yan barusan hanya kesalah pahaman saja. Pil yang diberikan oleh Soe Yan tadi hampir setengahnya diminum oleh Yao Chen. Menurut Yao Chen, pil ini adalah pil tenggorokan terbaik yang pernah ia hirup. Kemudian sisanya diberikan kepada Soe Yan, berharap agar dirinya dapat menguasai teknik gelombang suara secepatnya. Sementara di lain tempat ada Baizan yang masih sedih atas kegalahannya. Tak lama kemudian, tetua Hu Qian datang meminta kepada muridnya ini untuk berhenti melakukan tindakan sembrono. Ya, hubungan keduanya sangat dekat coy. Itulah sebabnya saat di ujian berlangsung, tetua menyarankan agar Baizan menyerang Soe Yan yang sedang naik ranah. Tetua juga kecewa setelah tahu kekuatan Baizan hilang setelah kalah dari Soe Yan. Tentu sebagai tetua, ia sangat yakin bahwa Baizan sudah melakukan cara haram dengan mengkonsumsi pil penerubos ungu. Menurut tetua, ini adalah kesalahan terbesar dalam hidup Baizan. Sebab jika pil tersebut tidak berjalan dengan baik, contohnya seperti di diri Baizan ini, maka dampaknya akan fatal. Ya, ini kehilangan energi untuk jangka yang panjang. Mustahil bagi Baizan untuk dapat kembali seperti sedia kalah. Kini hanya ada penyesalan. Di sela-sela penyesalan itu, Baizan bersumpah kelak Soe Yan akan menerima pembalasannya yang jauh lebih sakit yang dideritanya saat ini. Singkatnya, Akademi Jianan telah kedatangan pasukan Heian dari Sek Tigu, tepatnya kota Zhongzu. Mereka datang untuk mengucapkan terima kasih kepada Dekan, karena selama ini telah menjaga dan mengajari putri dari kerajaan. Putri kerajaan yang dimaksud ialah Sun Er. Sek Tigu juga memberikan hadiah kepada Dekan ini. Dan Dekan juga berterima kasih, karena mempercayakan Akademi ini untuk menampung putri raja yang luar biasa. Gu Yao namanya, ketika itu ia mendatangi putri kerajaan Sun Er. Di sini ia menyampaikan pesan dari ayah Sun Er agar Sun Er ikut kembali ke Sek Tigu. Namun Sun Er mengatakan bahwa misinya belum selesai. Sun Er juga meminta agar Gu Yao menyampaikan balik dan menitipkan salam kepada ayahnya. Tak lama kemudian Ujia datang ke sini. Ia membawakan Gu Yao manisan terbaik di Akademi Jianan. Diam-diam Ujia menaruh rasa terhadap kegantangan Gu Yao ini. Begitupun Su Yan juga datang ke sini. Kebetulan Sun Er masih sakit atas perbuatan Su Yan barusan. Ini giliran Sun Er membalas dengan mengganding Gu Yao untuk pergi dari hadapan Su Yan. Sampai sini pembalasan Sun Er berhasil, di mana Su Yan langsung merasa cemburu dan menanyakan kepada Ujia, siapa lelaki barusan? Kok bisa-bisanya berada di samping Sun Er? Ujia pun mengatakan, namanya Gu Yao adalah komandan pasukan He Yan yang berada di bawah naungan dari pasukan Sek Tigu. Hanya orang hebat seperti Gu Yao lah yang dapat menduduki kedudukan sebagai komandan pasukan. Setelah kejadian tadi, hati Su Yan begitu sakit. Ia secara tak langsung berteriak dengan kencang. Dan kejadian ini didengar langsung oleh Yao Chen, di mana Yao Chen yang mendengar suara teriakan Su Yan, dirinya merasakan bahwa Su Yan hampir menguasai teknik gelombang suara raungan singa. Baizhan saat itu sedang bertemu dengan Wu Hao, di mana Wu Hao dipinta Baizhan untuk membalaskan dendamnya terhadap Su Yan. Bahkan tak segan-segan, Baizhan juga memberikan teknik rahasia yang berasal dari keluarga Bai. Teknik ini didapati Baizhan langsung dari kakaknya yang bernama Bai Cheng. Tekniknya yang bernama Beto Retak. Teknik ini juga dipercaya tidak memiliki batasan. Sekuat apapun lawan mencoba untuk menghancurkan, sepertinya akan mustahil. Apalagi seperti Su Yan yang hanya berada di ranah spiritual tempur. Pertanyaannya, kenapa bukan Baizhan saja yang melakukan sedari dulu? Jawabannya karena Baizhan terlalu pedai dengan pil penerobos ungu yang didapatinya saat di hutan terlarang sebelumnya. Kemudian Baizhan menambahkan, teknik Wu Hao saat ini sepertinya masih kurang jika berhadapan dengan gaya bertarung Su Yan. Sehingga dengan sangat, Baizhan meminta agar Wu Hao menerima tawarannya ini. Sayangnya Wu Hao menolak. Karena dengan kemampuannya saat ini, ya walaupun dengan teknik Beto Retak, sepertinya sangat sukar mengalahkan Su Yan. Wu Hao juga yakin, tahun depan Baizhan akan dapat mewujudkan impiannya untuk mendapatkan pelatihan di menara ini. Ternyata ucapan Wu Hao itu membuat Baizhan harus jujur kepadanya. Dimana Baizhan memperlihatkan dirinya yang asli. Bahwasanya energi di dalam tubuh Baizhan sudah hilang sebenarnya. Parahnya lagi, menurut Tetua Hukian, Baizhan juga tidak mempunyai harapan lagi untuk menjadi seorang kesetria. Itu disebabkan karena Baizhan terlalu gegabah mengkonsumsi pil penerobos ungu. Untuk menghargai temannya ini, Wu Hao mengambil teknik Beto Retak untuk ia simpan dan digunakan di kemudian hari. Sementara itu ada Su Yan dihampiri oleh Muir Juniornya. Di sini ia mengatakan bahwa kakak pertama Su Yan telah datang ke sini. Su Yan yang mendengar itu tentu sangat bahagia. Menurutnya kakak pertama datang ke akademi ini untuk melihatnya bertanding dalam ujian master. Sayangnya perkiraan Su Yan salah. Dimana Muir Junior ini mengatakan, Kedatangannya penuh dengan darah alias kakak pertama kalah dalam pertarungan. Benar sekali, kakak pertama kini terbaring tak berdaya. Terlihat di sekujur tubuhnya dipenuhi akan luka. Menandakan bahwa kakak pertama sedang berada dalam masa kritis. Su Yan yang melihat kakaknya sudah tak berdaya, Ia sangat yakin bahwa semua ini olah dari Sektu Yunlan. Tentu Su Yan sangat marah besar dan ingin sesegera mendatangi Sektu Yunlan. Atas kekalahan nalan yang ran dari Su Yan sebelumnya, Mereka orang-orang Sektu Yunlan malah membalasnya dengan cara membantai keluarga So. Untungnya ada Yao Chen yang mencoba menenangkan murid spiritualnya ini. Yao Chen juga mengingatkan agar Su Yan tidak gegabah mengambil keputusan. Mengingat ranah So Yan hanya berada di spiritual tempur. Tentu jika So Yan nekat mendatangi Sektu Yunlan, Itu sama saja dengan bunuh diri. Yao Chen meminta kepada So Yan untuk bersabar sembari meningkatkan kualitas bertarungnya. Apalagi cita-citanya saat ini untuk membalaskan dendam keluarganya, Yang dimana kita tahu sudah banyak dibantai oleh orang-orang Sektu Yunlan. Di sini Yao Chen juga memberikan sebuah pil penahan rasa nyeri untuk diberikan kepada kakak pertama. Maksud Yao Chen memberikan pil ini tidak lain tidak bukan agar So Yan sedikit mendamaikan pikirannya. Sebab Yao Chen tahu betul sifat muridnya ini. Jika pikiran So Yan sedang kacau, maka konsentrasi bertarung akan pudar. Mengingat sebentar lagi ujian hari kedua akan diselenggarakan. So Yan kemudian memasukkan pil tadi ke dalam mulut kakaknya. Berharap kakak pertama bisa cepat sembuh. Sementara itu ada Wu Hao yang dibisiki oleh murid juniornya. Ia kemudian menyampaikan isi bisikan tadi kepada Sun E. Bahwa kakaknya So Yan sedang dalam keadaan kritis. Sampai sini kita bisa melihat bahwa Wu Hao bukanlah orang jahat. Ya meskipun dia adalah teman baiknya Bae San. Tetapi di dalam hatinya masih tersimpan rasa kasih terhadap sesama. Di sini So Yan sedang melakukan latihan rawungan singa. Seperti dugaan Yao Chen. So Yan tidak dapat konsentrasi. Alhasil latihannya hari ini tidak berjalan dengan baik. Untuk mengendalikan teknik rawungan singa perlahan terlupakan oleh So Yan. Dimana tidak di waktu bersamaan ia memikirkan kakak pertama, ayah, dan keluarga So yang lainnya. Yang sampai saat ini diburu oleh Seki Yunlan. Tak lama kemudian tepatnya saat So Yan sedang menermenung, Sona datang karena tahu kakak pertama sedang tidak baik-baik saja. Di sini So Yan pun mengatakan bahwa ini semua salahnya karena sebelumnya berhasil mengalahkan Nalan Yanran. Dan sempat membuat kekacauan di Seki Yunlan. Namun Sona mencoba menenangkan isi hati So Yan saat ini. Bahwa semua ini sudah takdir Tuhan dan tak perlu untuk disesali. Dimana Sona juga mengatakan bagaimanapun ia akan tetap menemani So Yan walau harus mempertaruhkan nyawanya. Di sini So Yan merasa terhibur. Kemudian ia meminta maaf atas kesalahpahaman sebelumnya. Bahwa wanita yang dilihat Sona sebelumnya ialah Rato Medosa. Dan sebelumnya mereka pernah saling terikat janji. So Yan juga mengatakan kepada Sona tentang semuanya. Dimana Sona hanya bisa tersenyum. Dan langsung memaafkan So Yan sepenuhnya. Sementara malam hari ada Baesan bertemu dengan Hujia. Dimana Hujia dimintanya sama seperti Wu Hao sebelumnya. Ia diberikan teknik batu retak milik keluarga Bai. Tidak seperti Wu Hao. Hujia menerima tawaran Baesan untuk membantai So Yan ketika bertemu di ujian master nantinya. Sebab Hujia masih risih atas kehadiran So Yan si murid baru yang dianggap songong. Hujia berterima kasih kepada Baesan. Dengan teknik ini nantinya. Ia akan menjadi yang terbaik di ujian master. Pastinya Goyao yang tahu akan kemampuannya. Pasti ia sayang terhadapnya. Itulah sedikit harapan Hujia nantinya coy. Singkatnya ujian master akan dilanjutkan. Kini hanya ada 20 murid yang berhasil melanjutkan ke tahap berikutnya. Ada So Yan, Sona, Hujia, Wu Hao dan sisanya hanya batang kayu. Dekan mengumumkan dan memberikan tata cara di ujian ini. Dimana ke 20 murid akan mendapatkan nomor peserta secara acak. Nantinya Dekan dan tetua menentukan pertarungan melalui nomor tersebut. Perlu dicatat, disini yang dicari bukan siapa yang menang atau kalah. Melainkan melihat dari teknik mereka bertarung. Dengan itu maka Dekan akan tahu siapa-siapa saja yang akan menduduki ringking teratas. Disini Goyao juga mengatakan kepada Sona bahwa So Yan sepertinya sedang dalam keadaan bahaya. Mengingat insting Goyao sebagai komandan pasukan Heia. Ia tahu betul bahwa Hujia sedang merancang sebuah rencana. Hal mengejutkan lagi, Hujia sudah berada di ranah spiritual tempur. Artinya kekuatan So Yan dan Hujia bisa dikatakan seimbang. Pertandingan pertama ada Sona melawan batang kayu. Sesuai namanya sudah ketahuan siapa yang akan menang ya kan? Dimana Sona dengan mudah mengalahkan lawannya. Selanjutnya ada So Yan melawan murid yang memiliki nomor peserta 3. Sesaat semuanya terdiam dan hening karena tahu lawannya So Yan. Tiba-tiba hal mengejutkan terjadi. Hujia dengan cekatan mengambil nomor peserta 3 dan mengatakan bahwa dia adalah lawannya So Yan. So Yan tahu bahwa Hujia bukan lawan yang sebenarnya. Dan So Yan juga tertawa melihat ambisi Hujia agar dapat bertemu dengannya. Namun Hujia meminta agar So Yan tetap tutup mulut. Sebab ini bukan urusannya. Sementara itu Baesan juga menyaksikan. Terlihat di wajahnya menggambarkan kebencian terhadap So Yan. Kalau itu maunya Hujia maka So Yan langsung ingin menyerahnya. Belum apa-apa Hujia malah menangis. Karena menganggap So Yan bertarung dengan cara curang. Masa sama wanita bertarung menggunakan pedang. Hujia meminta agar So Yan tidak memakai senjata tersebut. So Yan pun menurutinya dan menyimpan kembali pedangnya itu. Ternyata ini semua hanya tipu daya seorang wanita coy. Dan So Yan termakan akan kata-kata Hujia. Di sini Hujia menyerang biji rambutan milik So Yan. Alhasil So Yan kehilangan keseimbangan. Saat itu juga Hujia mengeluarkan teknik yang didapatinya dari keluarga Bai. Yakni batu retak. So Yan sudah terjebak di tengah-tengah serangan Hujia. Seperti yang Baesan sebutkan tadi. Seorang So Yan tidak dapat menghancurkan teknik semacam ini. Dan itu terbukti ketika So Yan menyerang batu-batu yang mengarah ke tubuhnya. Hancur ya hancur sih. Tapi batu tersebut seperti tidak ada habisnya. Alias tidak memiliki batasan. Kini Hujia meminta agar So Yan menyerah saja. Percuma jika melawan hanya membuang-buang energi saja. Dan lagi. Di sini sesesok Yao Chen sangat dibutuhkan. Di mana Yao Chen pertama-tama meminta agar So Yan tetap fokus. Tetap So Yan tidak dapat fokus. Mengingat ia masih memikirkan kakak pertama. Namun Yao Chen menekankan. Jika So Yan tidak serius bertarung. Maka akan kalah. Harapan untuk balas dendam pun akan pupus. Di sini Yao Chen meminta agar So Yan menunjukkan jati dirinya. Yakni dengan amarah yang luar biasa. Di antaranya So Yan disuruh untuk teriak sekencang-kencangnya. Alhasil So Yan sesaat melupakan keadaan kakaknya. Sehingga teknik batu retak dapat So Yan hancurkan. Yakni menggunakan teknik rawungan singa. Dengan demikian maka Hujia mengakui kekalahannya. Singkatnya Hujia mendatangi So Yan yang kala itu pura-pura kuat di hadapan Zon Al. Padahal biji rebutannya teramat sakit. Ya di sini Hujia langsung meminta maaf kepada So Yan atas perbuatannya tadi. Mulai sinilah persahabatan mereka nantinya akan terjalin. Selanjutnya pengumuman hasil akhir dari ujian master. Dimana Dekan dan Tetua menilai ranking murid akademi ini melalui cara mereka bertarung tadi. Dengan penilaian para Tetua seperti ini sudah terbilang sangat fair. Mengingat mereka bertindak adil ketika mengambil keputusan. Urutan ketiga ada Sona. Ya Sona pun sudah sangat senang. Sebab tujuannya menjadi murid akademi Tianan memiliki misi terselubung yang tidak diketahui oleh orang lain. Nomor dua ada Hujia. Meskipun kalah dari So Yan. Namun dari segi Ujia bertarung cukup baik. Sehingga ia layak menjadi murid yang menempati ranking dua. Dan yang terakhir ada So Yan ya kan. Jelas So Yan merasakan bahwa dialah murid terbaik di sini. Namun hal tak terduga So Yan rasakan. Dimana ia juga menduduki ranking dua. Sama seperti Ujia. Lantas ia pun menanyakan kenapa bisa ada dua orang di posisi nomor dua. Dekan hanya tertawa dan menuju ke arah Tugu. Dimana di atas sudah tertulis nama Xi'an. Dialah murid terbaik saat ini. Mungkin dia yang dimaksud oleh Yao Chen. Bahwa di akademi ini menyimpan seseorang yang begitu kuat. Kebanyakan orang di sini hanya tahu namanya saja. Yakni Xi'an. Namun tidak dengan orangnya. Malam harinya di hutan obat atau biasa dikenal dengan hutan terlarang. Hutan ini adalah hutan yang dikecam oleh para tetua akademi untuk dimasuki. Sebab katanya di sini terdapat binatang monster yang mematikan. Namun Baishan yang frustasi ia malah berada di sini. Baishan menyayangkan karena seharusnya ia yang berhasil memenangkan ujian master. Nah tiba-tiba Baishan dikejutkan dengan seseorang yang belum pernah ia temui sebelumnya. Dimana orang inilah yang menciptakan pil penerobos ungu yang diberikan kepada Baishan saat itu. Tentunya Baishan marah karena menurutnya ia telah menipunya. Menurut Baishan obat yang diberikan oleh orang ini palsu alias kawe. Sehingga membuatnya kalah saat diujian. Namun orang ini mengatakan bahwa pil yang ia buat selalu memiliki kualitas terbaik. Hanya saja Baishan yang salah dalam penggunaan. Menurut orang ini obat tersebut digunakan untuk di waktu yang lama. Barulah efeknya akan terlihat. Tetapi Baishan menggunakan siang harinya setelah mengkonsumsi malamnya ya kan? Alhasil Baishan telah kehilangan energinya. Baishan tetap menganggap orang ini penipu. Dan ia meminta agar orang ini mengembalikan energinya yang hilang. Orang ini pun akan mengabulkan permintaan Baishan. Asalkan ia mau membantunya. Mana mau ya kan Baishan membantu orang yang telah menipunya. Namun setelah tahu bahwa orang ini adalah kaisar obat yang bernama Hanfeng. Dialah seorang alkemis terbaik di kota Black Karnel. Atau biasa disebut Aula Jiwa. Bahkan seluruh dunia coy. Alhasil Baishan langsung minta maaf. Ternyata ia bertemu langsung dengan sang legenda kaisar obat. Menurut Hanfeng, masalah di diri Baishan sangat mudah untuk diobati. Asalkan ia membantu timnya untuk memasuki Akademi Jianan. Sebab Hanfeng merasakan di menara yang letaknya di Akademi Jianan terdapat api pelik. Dengan api tersebut nantinya Hanfeng akan benar-benar menjadi manusia terkuat di dunia. Singkatnya ada Sun'e dan Soyan sedang termenung sejenak melihat kakak pertama terbaring. Soyan merasakan bahwa kakak pertama belum menunjukkan progres untuk kembali sehat. Itu dibuktikan dengan denyur nadi kakak pertama masih sangat lemah. Sun'e pun menyarankan kepada Soyan agar membawa kakak pertama ke hadapan Dekan. Siapa tahu Dekan dapat mencarikan obat untuk kesembuhan kakak pertama. Namun Soyan menolak sebab hanya guru obat alias Yao Chen yang dapat menyembuhkan kakaknya ini. Mendengar itu membuat Sun'e bingung. Guru obat mana yang dimaksud Soyan ini? Akhirnya disini Soyan mengatakan bahwa Sun'e sebelumnya tidak pernah bertanya tentang masa lalunya. Bahwasannya ia memiliki guru spiritual. Soyan sampai bisa seperti ini itu berkat latihan yang diberikan oleh gurunya. Lantas Sun'e menanyakan di mana guru Soyan berada di dalam cincin ini. Cincin ini peninggalan Almarhumah ibunya ketika Soyan masih kecil dulu. Awalnya Sun'e bingung namun setelah dijelaskan oleh Soyan akhirnya Sun'e faham bahwa Soyan memiliki guru spiritual. Pantas saja ya kan Sun'e seringkali melihat Soyan bermeditasi ternyata bertemu dengan gurunya. Singkatnya Soyan bertemu dengan guru Yao Chen sementara Sun'e berjaga di luar sebab pertemuan mereka ini membahas tentang bagaimana caranya untuk menyembuhkan kakak pertama. Menurut Yao Chen luka kakak pertama begitu parah. Sangat sukar untuk dapat disembuhkan. Walaupun dicoba semaksimal mungkin rasanya sangat mustahil coy. Ada satu cara lagi namun ini bertentangan dengan keselamatan si penyembuh. Salah-salah penyakit itu akan menjadi bumerang bagi orang yang berniat ingin menyembuhkan. Namun Soyan tidak tahu urusan walaupun berkorban nyawa asalkan kakaknya bisa sembuh maka akan ia lakukan. Melihat keyakinan muridnya ini maka Yao Chen meminta kepada Soyan jika dalam proses penyembuhan harus mengikuti arahannya. Jangan ada sedikitpun lepas dari perintahnya. Di sini mata, tangan, kaki dan semua anggota tubuh Soyan adalah tubuh Yao Chen juga. Harapannya agar Soyan tidak melakukan kesalahan sedikitpun. Akhirnya proses penyembuhan dimulai. Seperti biasa, Sun E sangat khawatir di luar sembari menjaga keadaan biar tetap tenang dan kondusif. Setelah proses penyembuhan selesai, Sun E masuk membawakan air. Sampai sini terlihat keadaan kakak pertama sedikit membaik. Yani bisa menghirup air yang diberikan oleh Soyan. Tapi tingkat kesembuhan kakak pertama hanya 10% saja. Masih banyak lagi yang harus dikerjakan oleh Soyan agar kakak pertama benar-benar bisa tersadar dari masa kritis ini. Singkatnya, Sun E dibawa Soyan masuk ke dalam cincin untuk bertemu dengan Yao Chen. Sampai sini hanya ada 3 orang termasuk Soyan sendiri yang tahu dan bertemu langsung dengan guru Yao Chen. Di sini Yao Chen mengatakan bahwa Soyan selalu bercerita tentang Sun E. Tentu, Sun E yang mendengar itu hatinya merasa berbunga-bunga. Karena kakaknya ini sedang memikirkannya ya kan? Selanjutnya Yao Chen meminta Soyan agar mencari buah kumis naga api es. Ya, kebetulan Sun E tahu di mana keberadaannya. Sepertinya di aula pil masih ada disimpan oleh tetua. Jika pun tidak ada, maka mereka harus memilih jalan yang terbilang ekstrim. Di mana harus masuk ke hutan terlarang. Hutan yang dilarang keras oleh para tetua akademi bagi murid yang ingin pergi ke dalam sana. Namun sebelumnya mereka mencari peruntungan dengan mendatangi aula dan bertemu dengan tetua hukian. Di sini Soyan meminta agar tetua memberikan buah kumis naga api es. Tetua mendengar itu merasa aneh. Sebab buah tersebut memiliki kualitas luar biasa. Kok bisa-bisanya Soyan tahu dengan nama buah barusan? Ditambah lagi Soyan sudah merusak masa depan murid kesayangannya Baishan. Sehingga tetua langsung menaruh harga tinggi. Jika Soyan ingin mendapatkan buah tersebut ya kan? Padahal setahu Sun E setiap murid akademi ini. Jika ingin meminta benda di aula ini. Akan mendapatkan secara cuma-cuma. Tapi hari ini tepatnya ketika Soyan meminta. Malah dikasih tarif. Andai saja Sun E seorang diri yang meminta kemungkinan besar tetua akan memberikannya coy. Di sini sempat terjadi perdebatan. Dikarenakan murid tidak memiliki wewenang. Alhasil Soyan keluar aula dengan tangan kosong. Alias tidak mendapatkan apa yang diharapkan sebelumnya. Singkatnya Sun E menemui Goyao. Tujuannya agar Goyao membantu Soyan untuk masuk ke hutan terlarang. Jika ingin masuk ke hutan tersebut harus mendapatkan token dari tetua hukian. Namun untuk mendapatkan tokennya terasa sangat mustahil bagi Goyao. Walaupun Goyao adalah seorang komandan pasukan Heia. Tetap sangat sulit untuk mendapatkan token dari tetua hukian. Namun karena ini perintah dari tuan putri kerajaan. Maka mau tidak mau Goyao harus mendapatkan token dengan cara apapun. Akhirnya Goyao ingin mengambil token dengan cara diam-diam. Alias bahasa kasarnya dengan sebutan mencuri. Namun Goyao malah ketahuan oleh Hujia. Bahwa dirinya ingin masuk ke ruangan tetua hukian untuk mencuri token. Dengan dingin Goyao mengatakan jika Hujia ingin menangkapnya. Takutnya Hujia bukanlah tandingannya. Hujia pun membalas bahwa ia memang benar bukan tandingannya. Melainkan Hujia adalah kaki dan tangan kanannya. Sampai sini dapat diartikan. Bahwa Hujia sudah kesemsem akan keparasan Goyao. Hal itu dibuktikan ketika Hujia malah ingin membantunya mencarikan token milik tetua hukian. Kebetulan tetua itu adalah kakiknya dari Hujia sendiri coy. Akhirnya malam hari mereka beraksi. Di sini kemampuan dalam pengetahuan seluk-buluk keberadaan token yang Hujia tahu sangat dibutuhkan oleh Goyao. Dimana kala itu Goyao hanya berjaga. Sementara Hujia lah yang mencarinya. Awalnya Hujia mencari token tersebut di sebuah rak buku. Namun Goyao berpendapat bahwa benda sepenting itu pastinya tidak ditaruh di sembarang tempat. Menurut Goyao, tetua menaruhnya pasti di sekitaran tubuhnya. Sehingga Hujia langsung mendatangi tetua yang sedang tertidur pulas. Hujia juga tahu bahwa tetua akan bangun satu jam sekali karena ada pengawas yang membangunkannya. Kebiasaan ini sudah berlangsung sejak hukian menjadi tetua coy. Tujuannya untuk memastikan situasi akademi masih aman terkendali. Ketika itu Hujia menggeledai si tubuh tetua. Seperti apapun cara Hujia meraba tetap tidak terbangun. Ini disebabkan karena bukan jamnya lagi. Setelah cukup lama akhirnya Hujia menemukan token yang dicari. Kebetulan pengawas juga datang untuk membangunkan tetua. Untungnya saat di sini Hujia dan Goyao tidak ketahuan. Dan mereka berhasil keluar dari tempat peristirahatan tetua hukian. Setelahnya Goyao berterima kasih atas bantuan Hujia. Andai tidak ada Hujia mungkin tugasnya akan terasa berat. Hujia pun semakin terpersonah. Setelah melihat tetapan dan ucapan yang dilontarkan oleh Goyao ini. Singkatnya ada Goyao dan Soyan mendatangi hutan terlarang. Di sini mereka akan memasuki hutan tersebut. Namun Goyao mengingatkan kepada Soyan agar keluar sebelum satu jam sejak token diaktifkan. Jika tidak maka akan terjebak dan ketahuan oleh tetua. Bahwa mereka sedang memasuki hutan ini tanpa seizin mereka. Setelah Goyao masuk, Ratu Medosa keluar. Tentunya untuk mendapatkan bagian yang ada di hutan sana sesuai perjanjian mereka sebelumnya ya kan. Begitupun Ratu akan menjaga keselamatan Soyan. Sebab di dalam sana, konon katanya ada seekor binata monster yang tak segan-segan membunuh siapapun manusia yang berani masuk ke areanya. Sementara itu ada Bae San dan dua orang yang sebelumnya memberikan pelpenerobos ungu. Mereka adalah orang-orang dari Kaisar Obat alias Hong Feng. Kedatangan mereka kesini untuk mencari tahu tentang keberadaan menara pelatihan fisik. Apakah memang benar adanya api pelik yang bersemayam di sana? Dimana kedua orang ini berhasil masuk dan mampu membuat dua murid yang berjaga pingsan dengan tekniknya. Sampai sini belum diketahui apakah mereka menemukan hasilnya entah belum. Yang pasti kepergian mereka setelah selesai mencetokan dua murid tadi ketahuan oleh Son A. Dimana Son A langsung mengejar kedua orang tersebut. Sementara itu ada Soyan dan Ratu Medosa. Mereka sudah berada di dalam hutan. Sampai sini mereka belum juga menemukan buah kumis naga api es yang dipinta oleh Yao Chen sebelumnya. Sehingga Soyan menyuruh Ratu untuk menaburkan sebuah pil pemberian Yao Chen ke tanah. Ratu pun bingung tujuannya untuk apa. Ya tentu tujuannya untuk menemukan titik letak keberadaan buah yang dicari. Dengan taburan pil tadi maka akan merangsang buah kumis naga api es untuk keluar. Benar saja tak lama berselang buah yang Soyan cari akhirnya keluar. Dan Soyan berhasil menemukannya. Tapi sayangnya sesaat setelah itu binata monster keluar. Soyan hampir berteriak. Namun disini ada Ratu Medosa yang menutup mulut Soyan dan bersiap untuk melakukan aksinya. Sementara di tempat lain ada Son A yang berusaha menghadang kedua orang misterius ini. Ternyata Goyao merasakan bahwa putri kerajaan sedang berada dalam bahaya. Sehingga ia keluar dari hutan terlarang. Sebelum Goyao datang, Son A berusaha payah menghadapi lawannya yang kuat ini. Sementara itu Bison menyaksikan langsung perkelian ini dari kejauhan. Setelah beberapa menit berkelahi melawan para musuh. Goyao datang sehingga membuat kedua orang misterius ini pergi untuk lari. Soyan mencoba untuk mengejar mereka. Namun Goyao mengingatkan agar Son A tidak terpancing ikut mengejar. Sebab Goyao tahu ini adalah sebuah nyebakan. Jika Son A mengejar maka nasib sial akan menimpanya. Sehingga Son A menuruti ucapan dari Goyao ini dan memilih untuk mendatangi Soyan. Kembali ke dalam hutan dimana Rato Medosa melihatkan kemampuannya di depan Soyan. Kita tahu Rato Medosa memiliki kelebihan di matanya. Siapapun yang melihat keindahan matanya maka akan tunduk dan jatuh centak. Sehingga binatang monster ini langsung berubah menjadi manusia. Ya dia adalah seorang manusia setengah monster. Gadis kecil ini juga bisa berubah-ubah kapanpun yang ia mau. Dimana gadis ini langsung terfana akan keindahan bola mata milik Rato Medosa. Andai saja tidak ada Rato, mungkin masalah besar akan menimpa di diri Soyan ya kan? Ngomong-ngomong gadis ini berasal dari klan naga atau biasa dikenal naga Kono Taishu. Ia sengaja bertempat tinggal di hutan terlarang untuk menjaga keamanan di sini. Selain itu, gadis ini juga mendapatkan perlakuan khusus untuk memakan apapun yang ada di sini. Bahkan ia tak sengaja melihat buah kumis naga api es ini coy. Sehingga ia akan memakannya. Soyan meminta dengan sangat agar gadis ini tidak memakannya. Sebab hanya satu buah itu tersisa di hutan ini. Soyan juga berjanji jika gadis ini tidak memakannya, maka ia akan menggantikan dengan pel terenak yang dibuatnya. Akhirnya mereka saling deal. Ketika itu gadis ini memakan pel begitu banyak. Soyan khawatir jika gadis ini akan mendapatkan masalah. Sebab melebihi dosis. Tenang, gadis ini bukan sembarang gadis. Karena ia berasal dari klan naga. Sebanyak apapun ia memakan buah atau semacam pil tidak akan mempengaruhi kemampuannya. Melainkan ia harus lebih banyak lagi memakan makanan semacam itu. Sebab ayahnya berjanji jika gadis ini sudah kuat maka akan bertemu dengannya. Ya selama ini gadis itu belum juga bertemu ayahnya. Kembali ke masalah pil tadi. Gadis ini sangat menyukai pemberian Soyan tadi. Dan ia berharap jika kelak Soyan akan memberikan pil yang banyak untungnya lagi. Akhirnya sampai sini Soyan tahu bahwa wanita ini ialah Zian. Murid terkuat nomor satu di Akademi Jianan. Setelah ingin keluar, Soyan bertemu dengan Sun'e juga guyau. Sun'e sangat khawatir dengan keadaannya. Sebab Sun'e mengira kedua orang Mr. Whis ingin menyerangnya. Namun Sun'e tidak mengatakan akan kejadian barusan. Begitupun dengan tangannya terluka akibat pertarungan tadi ya kan. Telah Sun'e sembunyikan karena tak ingin melihat Soyan tahu sehingga menambah beban pikirannya. Sementara guyau meminta kepada mereka untuk keluar dengan cara berpisah. Di sini saat Soyan ingin keluar, sepertinya ia ketahuan oleh tetua Hukian. Begitupun Baesan juga ada di sini. Sepertinya ia entah menaruh atau meletakkan sesuatu di baju milik tetua. Kemungkinan besar Baesan sudah berbelok arah alias mengkhianati Akademi Jianan. Ya ini di mana tempat Baesan dibesarkan juga diacari ilmu bela diri. Singkatnya Soyan membawakan buah kumis naga APS untuk Yao Chen. Di sini Soyan menanyakan apa tahap selanjutnya yang harus ia kerjakan agar dapat menyelamatkan nyawa kakak pertama. Namun sebelumnya Yao Chen mengatakan bahwa perasaan sebelumnya telah benar akan terjadi sesuatu. Bahwa Yao Chen merasakan orang-orang dari kota Black Corner atau lebih tepatnya dari Istana Jiwa. Keberadaan mereka sudah tercium oleh Yao Chen. Bahwa mereka sudah berada di wilayah Akademi ini. Soyan masih bingung atas ucapan gurunya ini. Ya mereka adalah orang-orang kotor yang berwujud manusia. Mereka datang ke sini juga menginginkan sesuatu yang terdapat di Menara Pelatihan Fisik. Begitupun Sun E dan Gu Yao juga membahas tentang kehadiran orang misterius tadi. Itulah mengapa Gu Yao datang ke Akademi ini. Selain ingin membawa Sun E kembali ke kerajaan dan juga ada misi terselubung. Yani mengawasi orang-orang Aula Jiwa yang dimana mereka tahu akan keberadaan api pelik. Gu Yao diperintahkan raja alias ayahnya Sun E untuk melindunginya. Sebab orang-orang itu akan membantai dan membunuh siapapun yang nantinya berani menghalangi misi mereka. Kini Gu Yao akhirnya sudah mendapatkan informasi. Bahwa mereka orang-orang dari kota Black Corner sudah berada di tempat ini. Kebetulan besok mereka para murid yang berhasil memenangkan ujian akan memasuki Menara Pelatihan Fisik. Dan Gu Yao merasakan bahwa kekacauan sebentar lagi akan terjadi di Akademi ini. Mendengar itu Sun E sedikit cemas. Dirinya bukan takut, melainkan yang ia takutkan dengan keadaan Shoyan. Karena Sun E tahu Shoyan pasti juga tak tinggal diam jika Akademi ini dikacaukan oleh orang luar. Padahal Sun E tahu ranah Shoyan hanya berada di spiritual tempur. Sepertinya jika berhadapan dengan orang-orang sana akan membuat Shoyan menderita untuk selama-lamanya. Selain itu Sun E juga mengatakan tentang misi yang diberikan oleh ayahnya. Selain berhasil masuk 10 besar ujian master, ia juga disuruh untuk mencari tahu tentang Giyokono Toshi yang dipercaya masih tersimpan di keluarga Shou. Dan Sun E yakin benda tersebut pasti berada di tangan Shoyan. Sementara itu ada Shoyan disuruh untuk memurnikan buah kumis naga APS yang didapatinya tadi. Menggunakan api birunya, Shoyan berusaha semaksimal mungkin agar hasil pemurnian dikatakan bisa sempurna. Namun menurut Yao Chen pembuatan pil satu ini tak semudah dengan apa yang dipikirkan. Sebab salah sedikitpun maka hasilnya tidak seperti yang diinginkan. Jika api terlalu besar hasilnya akan hancur. Sebaliknya api terlalu kecil hasilnya tidak sempurna. Jadi membuat Shoyan dilema saat disini. Sepertinya dengan api biru yang dimilikinya saat ini. Memurnikan pil satu ini sangat sukar. Sehingga ia meminta bantuan Yao Chen agar hasilnya dapat sempurna ya kan. Yani dengan meminjam api yang dimiliki oleh guru Yao Chen. Jelas Yao Chen tidak akan meminjamkan apinya. Sebab jika salah-salah nyawa taruhannya. Yao Chen tidak ingin jika muridnya mati hanya demi memurnikan sebuah pil. Namun Shoyan bersumpah bahwa ia pasti berhasil memurnikan pil satu ini. Namanya juga Shoyan. Lelaki yang memiliki hati keras kepala ya kan. Akhirnya Yao Chen pun meminjamkan api miliknya. Disini antara hidup dan mati Shoyan akan dipertaruhkan. Menggunakan seluruh kemampuannya dan dimulai dengan bismillah. Shoyan langsung beraksi. Sementara Yao Chen yang menyaksikannya harap-harap cemas. Sebab ia ragu Shoyan dapat memurnikannya. Namun hal tak terduga terlihat. Dimana Shoyan berhasil memurnikan dengan sempurna. Berkat kedua api inilah buah kumis taga APS dapat disempurnakan. Shoyan sangat senang. Begitupun Yao Chen juga merasa menjadi guru terhebat. Karena memiliki murid seperti Shoyan yang luar biasa ini. Sementara di menara pelatihan fisik terlihat ada sebuah getaran. Bahwa api pelik sedang bergejolak menandakan sesuatu hal buruk sebentar lagi akan terjadi di Akademi Chianan. Singkatnya ada Shoyan dan Son E. Disini kakak pertama langsung diberikan pil yang baru saja dimurnikannya. Dimana hanya hitungan detik saja setelah diberikan pil tadi oleh Shoyan melalui proses yang begitu menguras energi. Kakak pertama tersadar dari pingsannya yang begitu lama. Setelah sadarnya kakak pertama, Shoyan langsung menanyakan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Kakak pertama pun menceritakan tentang kejadiannya. Setelah kemenangan Shoyan terhadap Nalan Yanran. Dimana kemenangan itu didapati oleh Shoyan dengan fire. Malah dianggap kubu sebelah Shoyan melakukan cara curang. Itu semua hanya demi menutupi rasa malu. Karena putri dari keluarga Yunlan kalah dari seorang pemuda yang mereka anggap cupu. Shoyan juga membuat keluarga Nalan marah akibat kekacauannya. Akibatnya mereka keluarga Yunlan membalas kekacauan tadi yang diagap awal mula bersumber dari Shoyan yang berasal dari keluarga Sho. Maka mereka mengambil cara lain dengan membalaskan dendam menggunakan cara haram. Yang ini membantai semua keluarga dan yang terhubung dengan keluarga Sho. Alhasil kakak pertama terluka parah seperti yang kita lihat sebelumnya. Sementara yang lainnya ada dibunuh juga diculik mereka. Termasuk ayah Shoyan sendiri juga berhasil mereka culik. Sampai sini belum diketahui tentang keberadaan ayahnya Shoyan. Apakah masih hidup atau mati. Tapi Shoyan teringat dengan ucapan ayahnya dulu. Yang ini tentang diberikannya batu giyuk Toshi. Batu giyuk ini memiliki hubungan dengan keluarga Shoyan. Dan batu tersebut penanda sebagai ketua alias pemimpin dari keluarga Sho. Jika nantinya ayahnya sudah tiada. Maka kepemimpinan akan seutuhnya diserahkan kepada Shoyan. Yakni dengan memperlihatkan benda tersebut. Dan satu jika batu giyuk Toshi itu masih menyala artinya ayah Shoyan masih hidup. Dimana batu tersebut saat ini masih menyala. Artinya ayah Shoyan masih hidup coy. Tapi sayangnya keberadaan ayah Shoyan mereka belum diketahui dimana. Begitupun Shoyan juga mengatakan tentang batu giyuk Toshi tersebut. Dimana batu itu memiliki kemampuan yang luar biasa yang tidak diketahui oleh orang lain. Dan Sun A mengatakan agar Shoyan menjaga dan tidak boleh memperlihatkan sembarangan kepada siapapun. Sebab jika giyuk tersebut ke tangan orang yang salah maka akan menjadi bahaya. Dan giyuk ini juga alasan kenapa Shoyan berada di lingkungan keluarga Shou. Sejak Sun A kecil ia sudah mengemban misi untuk mengetahui keberadaan giyuk milik keluarga Shou. Hampir 10 tahun lamanya sejak diberikan misi oleh ayahnya. Dan hari ini akhirnya Sun A melihat batu giyuk Toshi secara langsung. Belum diketahui apa tujuan dari keluarga Gu yang berasal dari kota Heian ini terhadap batu giyuk Toshi tersebut. Jikapun nantinya keluarga Gu memiliki niatan jahat. Sepertinya Sun A adalah orang yang pertama yang tidak perlu digarisbawahi. Yani yang tidak akan melakukan cara itu di keluarganya sendiri. Meskipun harus dikeluarkan dari anggota keluarganya. Semua itu karena Sun A menyayangi keluarga Shou. Termasuk Shoyan sendiri. Siang harinya ada Goyao menyerahkan token kepada Dekan Shou Kian. Yang dimana malam tadi ia berhasil mencuri ketika tetua sedang tertidur pulas. Goyao juga meminta maaf atas kesalahannya ini. Alasan kenapa Goyao mengembalikan. Karena ada hal penting yang harus Dekan ketahui. Namun sebelumnya Ujia menganggap Goyao telah mengkhianatinya. Sudah capek-capek membantu. Eh malah dikembalikan begitu saja ya kan. Bukan masalah siapa yang berkhianat. Melainkan Goyao dengan instingnya merasakan bahwa mereka orang-orang awal jiwa sudah berada di sekitaran wilayah akademi. Goyao meminta kepada Dekan untuk selalu waspada. Tepatnya ketika nanti menara pelatihan fisik telah resmi dibuka. Sebagaimana janji Dekan waktu kemarin terhadap semua murid yang berhasil melewati ujian master. Bahwa Dekan akan memberikan hadiah yakni sebuah pelatihan di dalam menara tersebut. Dekan sebelumnya juga pernah mendengar bahwa konon mereka orang-orang awal jiwa pernah mengacau di kota Zongzu. Dan ternyata kelompok mereka masih ada. Dekan mengira kelompok mereka sudah tiada. Tapi nyatanya mereka sudah berani memasuki wilayah kerajaan Gama, salah satunya akademi Tianan. Begitupun Sun'e juga mengatakan ciri-ciri mereka. Yang ini ada dua orang menggunakan jubah hitam. Sun'e juga meyakini kedua orang tadi kembar. Dan dimana teknik mereka juga sangat aneh. Dimana setiap serangannya memiliki sifat pembunuh. Sehingga membuat Sun'e tidak dapat menghentikan langkah untuk menangkap pasangan kembar malam tadi. Setelah mendengar sedikit cerita, Dekan sedikit teringat tentang masa lalu. Tepatnya sejarah kerajaan Gama. Ngomong-ngomong kerajaan Gama adalah kerajaan yang memiliki misi kebaikan. Walaupun demikian, tidak semua anggota juga akan baik. Sebab ada di antara pasukan yang berkhianat. Salah satunya berasal dari kota Feng. Yang berjuluk Kaisar Obat. Sementara di sampingnya ada dua laki-laki kembar yang bernama Jin dan Yin. Kebetulan yang dikatakan Sun'e tadi sama persis dengan apa yang dikatahui oleh Dekan. Dekan pun yakin, kedatangan Kaisar Obat dan si kembar tidak lain tidak bukan untuk mendapatkan api pelik. Dimana api pelik adalah destinasi dan kebanggaan yang pernah dimiliki akademi ini. Sehingga Dekan sedikit banyaknya khawatir atas situasi saat ini. Namun ada tetua Hao yang mengatakan, Ya walaupun akademi Jianan hanya berada di peringkat delapan dari semua klan Zhongzu. Namun menurutnya segel untuk menahan api pelik sangat kuat. Mustahil rasanya jika Hamfeng dapat membukanya. Selain itu tetua harus tetap waspada atas hal-hal kecil. Salah satunya keberhasilan Goyao dan Hu Jia mencoret token. Maka dari itu, Hu Jia sempat dimarahi. Di sisi lain, tetua juga berterima kasih. Andai tidak terjadi, mungkin kedatangan orang-orang Aula Jiwa tidak akan terdeteksi. Ya atas kejadian tadi, bisa dikatakan ada untung dan ruginya. Untuk memastikan agar wilayah ini tetap aman, tetua menanyakan siapa-siapa saja yang masuk ke hutan terlarang malam tadi. Karena memiliki dedikasi yang tinggi, berbohong sebuah perbuatan hina, maka Sun'e mengatakan bahwa Shoyan juga ikut bersama mereka. Ya tujuan Shoyan untuk mendapatkan buah kumis naga APS. Mendengar itu, tetua pun curiga terhadap Shoyan. Tetua berpendapat Shoyan pasti ada kaitannya dengan orang-orang Aula Jiwa. Singkatnya Shoyan diinterogasi oleh para tetua. Shoyan ditanya tentang kebenaran menyelinap masuk ke dalam hutan terlarang. Dimana kita tahu hutan tersebut kawasan terlarang. Shoyan pun mengatakan bahwa ia benar. Tujuannya tidak lain tidak bukan untuk mengambil buah kumis naga APS untuk dijadikan sebuah pil. Tetua setelah mendengar itu meminta kepada dekan agar Shoyan dihukum karena telah melanggar aturan akademi. Ditambah lagi Shoyan dicurigai tentang adanya kaitan dengan Aula Jiwa. Mengingat Shoyan murid baru disini. Dan parahnya lagi, tak lama setelah Shoyan menjadi murid akademi juga diiringi dengan kedatangan orang-orang Aula Jiwa. Namun, Sun A mengatakan bahwa Shoyan tidak seperti yang tetua kira. Tujuannya untuk mendapatkan buah kumis naga APS tidak lain tidak bukan hanya kesembuhan kakaknya. Shoyan juga menambahkan dengan adanya buah kumis naga sehingga ia dapat membuat pil usia King Meng untuk diberikan kepada kakaknya yang kritis. Tentu, tetua setelah mendengar itu semakin yakin. Shoyan adalah seorang pengkhianat di akademi ini. Mengingat ucapan Shoyan sangat tak masuk akal sama sekali. Mana mungkin Shoyan dapat memurnikan pil usia King Meng. Sementara ranahnya saja hanya sebatas spiritual tempur. Jikapun memang benar Shoyan dapat memurnikan pil usia King Meng tetua meminta bagaimana Shoyan melakukannya. Sayangnya Yao Chen tak menjawab pertolongan Shoyan saat ini. Sehingga Shoyan tak bisa apa-apa. Alhasil Shoyan dihukum. Sedangkan statusnya sebagai murid yang berhasil lolos ujian master dicabut. Singkatnya Shoyan dihurum di dalam sebuah ruangan. Di sini ia dijaga oleh tetua Hao. Saat itu juga tetua meminta agar Shoyan jujur saja bahwa dia memang benar bersekutu dengan sekti Aula Jiwa. Shoyan di sini hanya diam saja. Sebab berkata apapun pastinya tetua tidak akan percaya ya kan. Setelah tetua pergi, guru Yao Chen tidak dapat ditemui. Sudah 12 jam setelah pertemuan terakhir, Yao Chen belum juga membalas apa dari Shoyan. Ya mungkin itu semua dikarenakan Yao Chen kehabisan energi akibat membantu Shoyan memurnikan pil sebelumnya. Singkatnya Shoyan dikejutkan dengan kedatangan Sun'e membawa makanan ke sini. Lantas Shoyan mengatakan misi kedatangannya ke akademi ini. Selain untuk menemui Sun'e, Shoyan juga menginginkan api pelik yang bernama api jantung jatuh yang tersimpan di dalam menara pelatihan fisik. Hanya dengan api itu maka Shoyan akan menjadi kuat dan bisa membalaskan dendam keluarganya yang telah dibantai oleh orang-orang Yunlan. Saat ini Shoyan terkurung di sini dan tak dapat melakukan banyak hal. Ia menaruh harap agar Sun'e dapat menaklukkan api yang diinginkan Shoyan ini. Sun'e yang mendengar itu lantas ia akan menaklukkan apapun demi kemeslahatan keluarga Shou. Malam harinya ada Sun'e melacih kemampuan api arang. Di mana Sun'e berusaha untuk memasukkan ke dalam tubuhnya namun dicegat oleh Guyau. Sebab api ini sangat panas, Sun'e pasti tidak akan tahan sehingga akan menyebabkan tubuhnya terbakar. Namun Sun'e mengatakan jika api arang saja tidak dapat ia tahlukan apalagi api pelik yang tersimpan di dalam menara pelatihan fisik ya kan. Setidaknya Sun'e nanti akan berusaha semaksimal mungkin agar Shoyan bangga terhadapnya. Di sisi lain Sun'e berharap agar Shoyan dapat bebas dari hukuman. Sehingga besok hari dapat mengikuti ujian di menara pelatihan fisik. Sementara itu Shoyan akhirnya bertemu langsung dengan guru Yao Chen. Benar sekali, selama 24 jam terakhir, energinya sangat lemah. Sehingga tidak dapat membalas apaan dari Shoyan sebelumnya. Dan saat ini kondisinya pun masih belum stabil seutuhnya. Kemudian Yao Chen menceritakan tentang masa lalunya. Tepatnya 15 tahun silam. Ia memiliki seorang murid yang memiliki talenta yang luar biasa. Hal itu dibuktikan dengan di umur yang masih belia. Mantan muridnya tadi sudah mampu menguasai dan menggunakan teknik api arang. Selain itu ia juga sudah mahir membuat pil kelas 3. Gilanya lagi, setelah mantan muridnya tadi beranjak umur 20 tahun. Ia sudah bergelar sebagai master obat. Ngomong-ngomong api arang bukan termasuk ke dalam gulungan api pelik coy. Namun, mantan muridnya tadi begitu mahir membuat pil kelas tinggi. Sayangnya, semenjak mantan muridnya tadi mulai mengenal dunia luar. Perlahan keserakahan menggerokuti isi fikirannya. Sehingga ia berbelok arah dan memaksa Yao Chen memberikan teknik rahasia yang dimilikinya. Dia adalah Ham Feng alias kaisar obat. Dia sudah datang ke akademi ini dan juga menginginkan api pelik. Sehingga Soyan dipinta Yao Chen untuk beristirahat. Sebab besok hari Yao Chen merasakan ada pertempuran besar di depan menara pelatihan fisik untuk merebutkan api pelik. Siang harinya, ada tetua Hao yang senantiasa menjaga agar Soyan tidak bisa kabur. Di waktu bersamaan, ada Bae San memberikan sebuah pil kepada tetua. Katanya, pil ini akan membantu meningkatkan kekuatannya untuk menjaga menara pelatihan fisik saat dibuka nanti. Setelahnya, Soyan mencari cara agar dapat mengambil kunci pada tetua. Yani dengan mengajak ngobrol tentang kelebihan apa saja yang terdapat di dalam menara. Tetua Hao pun menceritakan sedikit latar belakang menara pelatihan tersebut. Di waktu itu juga, Soyan berusaha mengambil kunci menggunakan tekniknya. Namun sayangnya, usahanya itu sedikit sukar. Akibat tetua ini mencurigai atas gerak gerit yang diperlihatkan Soyan. Benar sekali, Soyan ketahuan. Dengan ini maka tidak ada cara lain lagi selain memberontak. Soyan harus bisa keluar dari sini. Menggunakan pedangnya sehingga terjadilah. Dimana Zianlah yang duluan menghantam tetua Hao. Dan menyelamatkan Soyan. Kedatangan Zian untuk menagih janjinya. Yang dimana Soyan akan memberikannya sebuah pil. Sampai sini Soyan diminta Zian untuk mendatangi ujian master tahap terakhir dulu. Sementara tetua Hao, biar Zian yang akan urus. Ngomong-ngomong, Zian tidak mengikuti ujian tersebut coy. Sebab ia sesegera akan kembali ke hutan terlarang untuk menjaga kawasannya. Singkatnya Soyan sudah bergabung dengan 20 murid yang berhasil memenangkan ujian. Di sini Dekan akan membuka gerbang menara ini. Di waktu bersamaan, sesuatu yang dikhawatirkan sebelumnya kini telah datang. Dimana Hamfeng alias kaisar obat juga berada di sini dan bersiap untuk masuk. Tentu ini sebuah pelanggaran keras. Dimana orang asing dilarang memasuki akademi ini tanpa seizin Dekan. Namanya juga Hamfeng. Ia tidak takut dengan hukuman atau ancaman seperti apapun. Sebab Hamfeng merasa dirinya lah yang terkuat di sini. Hamfeng yang sudah tahu bahwa di dalam sana terdapat api pelik. Sehingga meminta Dekan Soekian untuk membiarkannya masuk. Maka ia memastikan tidak ada kekacauan yang terjadi. Namun Dekan tak ingin kesucian akademi ini dirusak oleh orang asing. Apalagi mereka berasal dari Aula Jiwa. Dimana kita tahu orang-orang Aula Jiwa adalah kumpulan manusia serakah. Salah satunya Hamfeng ini sendiri. Di waktu itu juga Baishan datang. Bahwa dia adalah orangnya yang memberikan pil untuk diminumkan kepada para tetua. Dan dia juga orang yang memberikan pil penerobos ungu untuknya. Sampai sini Baishan akhirnya sadar. Ternyata iming-iming yang sebelumnya diucapkan oleh Hamfeng semuanya adalah dusta. Sehingga Baishan menyesali perbuatan yang ia telah lakukan. Akibat meminum pil yang diberikan oleh Baishan tadi. Para tetua tidak dapat menyegel kembali menara pelatihan fisik ini. Alhasil Baishan dimarahi oleh tetua Hukian. Ini hanya ada penyesalan di diri Baishan. Sementara tetua sempat mengira bahwa Shoyan orang yang berkhianat. Ternyata Baishan murid kesayangan tetua Hukian. Semuanya sudah terlambat. Hamfeng bersiap untuk bertarung dengan memanggil si kembar Jin dan Yin. Di sini si kembar ingin menyerang mereka. Namun tiba-tiba Goyao datang menghandang serangan mereka ini. Sedangkan Hamfeng berusaha menyerang Sun'e yang berani menghandang niatnya untuk masuk ke dalam menara. Selanjutnya ia melakukan teknik ancaman dengan meluarkan api di tangannya. Shoyan melalui bisikan Yao Chen ia tahu bahwa dia tidak memiliki api pelik. Alias api tersebut hanya api anak saja. Di waktu itu juga para tetua berusaha mengunci segel dengan sisa kemampuan yang ada. Shoyan tak mau kalah, ia juga memperlihatkan teratai api. Dan milik Shoyan ini barulah yang namanya api pelik. Bukannya takut Hamfeng malah terobsesi untuk mendapatkan api yang dimiliki Shoyan ini. Meskipun hanya api anak, kekuatannya tak kalah hebat dengan api pelik. Itu dikarenakan Hamfeng adalah seorang kaisar obat. Seorang alkemis terbaik di seluruh dunia ini. Sehingga pertarungan tak bisa terelakkan lagi. Shoyan menghadapi Hamfeng. Sementara si kembar melawan Guyao, Sun'e, Hujia, dan murid lainnya. Sampai sini Shoyan begitu kewalahan menghadapi Hamfeng ini. Kekuatannya jauh dari perkiraan Shoyan. Dimana lawannya begitu agresif. Sehingga Shoyan beberapa kali menerima serangan Hamfeng yang mengenai tubuhnya. Parahnya lagi Shoyan terlempar ke atas. Begitupun murid lainnya juga berada dalam masalah besar. Setelah si kembar melihatkan cara bertarung yang benar. Sepertinya sampai sini Akademi Jianan sedang berada dalam masa sulit. Api jantung jatuh akan segera didapati oleh Hamfeng ini. Namun Shoyan secara mengejutkan dapat bangkit kembali. Ia tak ingin begitu saja membiarkan api pelik jatuh ke tangan orang jahat seperti Hamfeng ya kan? Disini sempat adu mekanik diantara kedua murid Yao Chen. Shoyan kalah dari segi pengalaman. Sehingga ia untuk yang kedua kalinya harus terpental lagi. Sementara itu Goyao juga ikut-ikutan terpental. Seorang kemandan pasukan saja kewalahan menghadapi si kembar Jin dan Yin. Ketika disini harapan Shoyan untuk balas dendam terhadap Sekti Yunlan akan pupus. Mengingat Hamfeng bersiap dengan fatalitinya. Namun tiba-tiba saat ingin menghabisi Shoyan, eh malah dirinya yang balik terpental. Tentu kejadian ini mengejutkan semua orang. Kok segelas Hamfeng bisa terjatuh melawan Shoyan ya kan? Ternyata semua ini olah dari Yao Chen. Dimana Yao Chen keluar dari cincin Shoyan. Ya walaupun harus menguras energi yang banyak. Hamfeng terkejut ya kan setelah puluhan tahun ia tak melihat lagi sesesok gurunya ini. Ternyata dia bersembunyi di cincin milik Shoyan. Disini Yao Chen mengutuk Hamfeng karena telah kualat dengannya. Hanya demi keserakaan dunia. Dimana Hamfeng memiliki hasrat untuk mengusah dunia jika gelak menjadi manusia terkuat di muka bumi ini coy. Hamfeng mengkhianati Yao Chen dan bergabung dengan orang-orang Aula Jiwat. Hamfeng melakukan ini semata-mata karena waktu dulu Yao Chen tidak pernah mengajari teknik rahasia yang dimiliki gurunya ini. Bahkan dengan perbuatannya itu Yao Chen mengusir Hamfeng dari kerajaan. Nah mulai situlah Hamfeng bergabung dengan orang-orang Aula Jiwa. Sampai sini Hamfeng meminta maaf atas kesalahannya dulu. Namun Yao Chen tidak tahu urusan. Ia akan membunuhnya menggunakan sisa energinya. Karena energinya memiliki batasan alias tidak sepenuhnya ia miliki. Karena Yao Chen hanya berbentuk roh sehingga Hamfeng dapat membalikan keadaan. Dimana kini Yao Chen yang berada dalam masalah besar. Walaupun Shoyan berusaha untuk membantunya, tetap mereka berdua tidak dapat mengalahkan Hamfeng. Hal ini dijadikan kesempatan bagi Hamfeng untuk masuk ke dalam menara. Ya, Hamfeng berhasil menerobos segel yang dijaga oleh para tetua. Itu disebabkan kemampuan para tetua tidak stabil akibat meminum pil yang diberikan Bae San sebelumnya. Sayang seribu sayang, yang sebelumnya para tetua begitu yakin dengan kemampuan mereka. Walaupun segelas Hamfeng pasti tidak akan dapat menerobos segel yang mereka buat. Ternyata keyakinan mereka malah dikhianati muda sendiri, yakni Bae San. Sehingga Hamfeng dengan mudahnya lewat untuk masuk begitu saja. Shoyan dan Yao Chen tak akan membiarkan Hamfeng mendapatkan api pelik. Sehingga mereka juga masuk. Di sini lagi-lagi terjadi pertarungan di antara mereka. Sesuai prediksi, Shoyan dan Yao Chen tidak dapat menyerang Hamfeng. Sehingga Yao Chen harus memaksa Shoyan untuk mengeluarkan api pelik dan menyerang Hamfeng secara bersamaan. Sampai sini ada sedikit kemajuan di mana berkat serangan yang dilancarkan mereka berdua mampu membuat Hamfeng oleng. Alias Hamfeng mendapatkan dampak yang ditimbulkan atas serangan mereka. Dengan ini Hamfeng sudah merasakan jika terus memaksa bertarung, maka dirinya akan kalah. Kebetulan di waktu bersamaan juga, Shoyan malah masuk ke dalam menara ini. Namanya juga wanita ya kan? Tentunya ia khawatir dengan keadaan lelakinya Shoyan di dalam sana. Hamfeng yang tahu bahwa Shoyan adalah kelemahan Shoyan. Sehingga dengan cepat ia menyerang dan berhasil menahan Shoyan. Di sini Hamfeng meminta jika Shoyan ingin selamat dari kematian, maka Shoyan harus membunuh Yao Chen di hadapannya. Shoyan meminta agar Shoyan membiarkan dirinya mati saja. Namun dikarenakan Shoyan sudah cinta mati kepadanya ya kan? Maka dengan berat ia memilih Shoyan ketimbang gurunya. Shoyan pertama-tama meminta maaf karena menjadi murid berkhianat. Hanya demi wanita ia rela ingin membunuh gurunya sendiri. Tapi ini hanyalah sebuah trik coy untuk mengulur-ngulur waktu. Mana mungkin ya kan Shoyan akan mengkhianati gurunya yang sangat berjasa dalam hidupnya. Shoyan tidak seperti Hamfeng yang serakah akan dunia. Di sini Shoyan langsung mengeluarkan teknik pembakaran api dan mengancam ingin membuang ke dasar lubang menara ini. Benda inilah yang dulunya diinginkan Hamfeng. Bahkan ia harus mengkhianati gurunya sendiri. Tapi hari ini ia malah melihat langsung mantra tersebut di tangan Shoyan. Di sini Shoyan tanpa banyak fikir lagi langsung membuang mantra tersebut ke dasar lubang. Membuat Hamfeng dengan spontan ingin mengambilnya. Nah saat itu juga Sun'e terlepas dan kini sudah berada di samping Shoyan juga Yao Chen. Ngomong-ngomong Shoyan sudah menguasai teknik mantra pembakaran coy. Itulah sebabnya Hamfeng begitu marah. Menurutnya Shoyan tidak pantas memiliki teknik tersebut. Dengan amarahnya Shoyan ia tenggelamkan bersama mantra tersebut ke dasar menara tempat api pelik berada. Kebetulan juga suasana sedang tidak bagus. Sebelumnya Shoyan sudah meminta kepada gurunya untuk keluar bersama Sun'e. Yao Chen yang tahu jika Shoyan berada sendirian di dasar menara. Maka sama saja dengan cari mati. Sehingga ia selamatkan Sun'e dan Yao Chen ikut masuk ke dasar menara. Singkatnya Sun'e tergeletak di lantai bersama puing-puing menara yang hancur. Lalu dirinya dibawa Goya untuk dibawa ke ruangan untuk diselamatkan. Setelah dua hari akhirnya Sun'e tersadar dan langsung menanyakan kondisi dan juga keberadaan Shoyan. Goya pun mencoba menenangkan Sun'e agar tidak panik. Sebab ada tetua yang akan mencari keberadaan Shoyan. Bukannya tenang Sun'e malah semakin panik karena tahu Shoyan belum keluar dari menara pelatihan fisik. Sangat terpaksa Goya mengatakan kini sudah dua hari berlalu. Sepertinya Sun'e harus merelakan kepergian Shoyan untuk selama-lamanya. Dengan keadaan seperti ini rasanya mustahil Shoyan akan selamat. Mengingat di dalam sana terdapat api pelik yang kekuatannya luar biasa dahsyatnya. Mendengar itu Sun'e berencana ingin mendatangi menara untuk masuk sembari memastikan Shoyan pasti masih hidup. Tidak mungkin Shoyan mati begitu saja ya kan. Sebab Shoyan pernah berjanji kepadanya ia tidak akan meninggalkannya lagi. Goya berusaha menghalangi tuan putri ini. Dan misi Goya sudah selesai untuk menjaga keselamatan Sun'e dari orang-orang Aula Jiwat. Kini saatnya Goya membawa Sun'e untuk kembali ke kerajaan. Karena Sun'e adalah tuan putri. Jika ia inginkan ini, mau tidak mau Goya harus menuruti keinginannya. Sementara di luar ada dekan bersama tetua Hukian juga tetua Hao. Di sini mereka sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mencari keberdahan Shoyan. Namun tidak juga bisa ditemukan. Sehingga hanya ucapan terima kasih yang dapat mereka berikan. Karena sudah menyelamatkan akademi ini dengan mempertaruhkan nyawanya. Sangat mustahil jika Shoyan masih hidup di sana. Bahkan menurut tetua jika mereka berada di dalam menara bersama api jantung jatuh. Persentasi dapat hidup hanya 10% saja. Apalagi sekelas Shoyan yang hanya berada di ranah spiritual tempur ya kan. Tak lama kemudian ada Sun'e dengan keadaan sedih berusaha untuk masuk ke dalam. Namun dirinya dihalangi oleh dekan. Dekan tahu perasaan Shoyan saat ini. Hanya ada hancur dan kekecewaan karena kehilangan sesosok Shoyan. Tapi apalah daya, para tetua sudah berusaha semaksimal mungkin. Namun tidak juga dapat mencium aroma nafas Shoyan alias Shoyan dinyatakan mati. Sementara menara sudah resmi ditutup. Sebab di dalam sana penuh akan gejolak. Jikapun ada seorang murid yang berusaha untuk masuk. Ya sama saja dengan mengantar nyawa. Setelah dijelaskan tadi oleh dekan. Yang tadi perasaan Sun'e hanya hancur. Sekarang menjadi lebur. Tak tersisa. Hati Sun'e rasanya seperti dilindas oleh bulldozer. Saat ini mati rasa yang dirasakan oleh Sun'e. Sepertinya sisa hidupnya sungguh tak ada artinya lagi setelah Shoyan dinyatakan mati. Untuk meluapkan kesedihannya, Shoyan hanya bisa menangis sembari menyebut nama Shoyan. Sementara di dasar menara, rupanya Shoyan masih hidup coy. Dan menemui guru Yao Chen. Shoyan kecewa karena guru juga ikut dengannya. Padahal Shoyan menyuruhnya untuk keluar bersama Sun'e. Sampai sini sudah terlihat bahwa Shoyan adalah murid paling berbakti yang pernah dimiliki oleh Yao Chen. Itu sebabnya kenapa Yao Chen harus tetap berada di sisi Shoyan. Justru itulah kenapa. Andai tidak ada Yao Chen di sisinya, pasti Shoyan sudah mati. Hal ini berkat bantuan Yao Chen yang memberikan energinya agar Shoyan tetap bisa bernafas. Saat ini kondisi Yao Chen sedang tidak baik-baik saja coy. Mengingat ia sudah sangat banyak menguras energinya. Dimulai keluar dari dalam cincin. Bertarung melawan Han Feng. Dan terakhir harus menjaga kestabilan tubuh Shoyan agar tidak dilahap api pelik. Yao Chen juga merasakan sebentar lagi dirinya akan tertidur untuk waktu yang lama. Alias sampai waktu yang tak pasti. Sementara misi ini sedikit lagi selesai. Untuk menaklukkan api pelik, Yao Chen juga meminjamkan api yang dimiliki olehnya. Dimana api ini bersifat dingin dan sangat cocok buat kantor api pelik nantinya. Setelah terbangun, Shoyan mendapatkan tamparan dua kali oleh Ratu Medosa. Dimana setiap pukulan memiliki arti. Pukulan pertama agar Shoyan terbangun. Dan pukulan kedua karena Shoyan membawanya masuk ke tempat berbahaya seperti ini. Sebagai lelaki yang bijaksana, Shoyan tak ingin melihat ratu juga berada di sini karena hanya olahnya. Shoyan meminjamkan teratai api kepada ratu untuk keluar dari sini. Sementara Shoyan masih belum ingin keluar dari tempat ini. Mengingat misinya belum selesai, tentu ratu Medosa tak ingin pergi. Dan ia juga ingat bahwa mereka masih memiliki perjanjian. Ratu akan selalu menjaga Shoyan. Begitupun dengan hasil yang didapatinya, maka akan dibagi dua. Untuk misinya kali ini, mohon maaf. Shoyan tidak akan memberikan sedikitpun kepada ratu. Dengan alasan bahwa ia harus menjadi kuat demi membalaskan dendam keluarganya. Setelah negosiasi, akhirnya ratu setuju bahwa ia tidak mendapatkan apapun di misi kali ini. Tapi ingat, Shoyan masih terhutang sebuah pil untuknya. Ngomong-ngomong misi yang dijalankan Shoyan ini terbilang sangat ekstrim. Salah-salah nyawa taruhannya. Ratu tidak ingin Shoyan mati ke tangan orang lain selain dirinya ya kan? Sehingga ratu akan membantu Shoyan dalam misi ini. Shoyan memiliki rencana jika naga api keluar, maka Shoyan akan masuk ke dalam mulutnya. Dan sisanya ia serahkan kepada ratu untuk membunuh naga api nantinya. Kedengarannya rencana ini begitu mudah, namun sangat sulit jika dikerjakan. Sebab mereka nantinya harus menggunakan timing yang pas agar naga api benar-benar bisa ditaklukkan. Singkatnya mereka bersiap untuk menyambut kedatangan naga api. Yang ini menggunakan teratai api yang dimiliki Shoyan, perlahan ia lepaskan. Nah dengan api ini, maka akan memancing naga api sang pemilik api pelik yang bernama api jantung jatuh. Agar memaksakannya untuk keluar dari persemayamannya. Dan benar, tak lama setelah api tadi dilepaskan, naga api menampakkan wujudnya. Penampakannya sangat menyeramkan. Tak pernah terbayangkan oleh Shoyan sebelumnya. Ternyata sang pemilik api pelik begitu mengerikan. Sampai sini sudah terlihat bahwa naga api memiliki kemampuan yang luar biasa. Selain skill, keberuntungan juga sangat dibutuhkan dalam misi menaklukkan naga api ini. Sebab jika tidak beruntung, maka akan mati. Shoyan tak ingin berlama-lama lagi. Ia bersiap untuk melakukan aksinya. Menggunakan pedang andalannya, Shoyan mencoba untuk menyerang naga api ini. Ternyata pedang ini masih belum mampu menaklukkan naga api. Begitupun Ratu Medosa juga ikut andil dalam membantu Shoyan agar menghadapi naga api ini semakin mudah. Teknik yang mereka kolaborasikan sangat indah mata memandang. Tetapi nyatanya keindahan bukan menjadi patokan untuk dapat menaklukkan dengan mudah. Terlihat kemampuan naga api semakin lama semakin kuat saja. Sehingga menjadi PR berat bagi Shoyan dan Ratu Medosa nantinya. Setelah beberapa waktu menahan serangan naga api, Shoyan akhirnya melihat dan menemukan keberadaan api pelik. Yang ini letaknya di dalam perut sang naga. Tepatnya di pusat jantung. Mau tidak mau, bagaimanapun Shoyan harus bisa mendekati titik tersebut. Salah satunya dengan nekat masuk ke dalam tubuh. Maka tidak ada pilihan lain lagi selain masuk ke dalam tubuh sang naga coy. Harapannya setelah Shoyan masuk ke dalam, dirinya akan mendatangi titik tersebut. Lalu menandainya dengan api peminjaman Yao Chen. Agar Ratu tahu titik letak jantung berada. Ketika sudah diketahui keberadaan jantungnya, sisanya ia serahkan kepada Ratu Medosa untuk menghabisi naga api ini. Namun hal yang ditakutkan oleh Ratu, apakah Shoyan dapat masuk secara hidup-hidup ke dalam tubuhnya? Mengingat soal api yang dimiliki sang naga begitu panas, bisa-bisa tubuh Shoyan yang akan terbakar. Tenang, Shoyan dibekali perisai yang kuat dan juga batuan dari api dinik milik Yao Chen. Sehingga tanpa ada keraguan, ia memasuki perut naga api. Setelah berhasil, Shoyan masuk. Ratu Medosa malah sedih. Sebab jika ini gagal, perjanjian mereka juga batal. Di mana yang boleh membunuh Shoyan hanya dirinya, bukan orang lain. Apalagi matinya hanya karena memasuki perut naga api ini ya kan. Sementara di dalam perut naga api, Shoyan berusaha mencari keberadaan pusat jantung berada. Dengan sisa-sisa energinya, ia harus sesegera mungkin menemukannya. Situasi di dalam perut naga ini tak sama berada di detaran rata. Ia harus melawan gelombang yang ditimbulkan akibat naga api begitu agresif. Begitupun ratu sudah berhasil menaiki tubuh naga api ini. Di sini, ia menunggu Shoyan memberikan tanda. Dengan itu, maka ratu akan menyerangnya. Tapi ingat, Shoyan tidak boleh memperlambat. Mengingat ratu Medosa juga memiliki batasan. Jika terlalu lama berada di atas naga api ini, pastinya ratu akan terpental cua. Singkatnya, Shoyan menemukan titik letak keberadaan jantung. Dengan itu, ia langsung menandainya. Dengan kejadian ini membuat menara semakin bergejolak. Di mana Sun A langsung mengambil batu giyuk. Batu giyuk yang dimiliki Sun A juga terhubung kepada Shoyan. Batunya menyala, menandakan Shoyan masih hidup. Sehingga ia harus masuk ke dalam menara ini untuk menemukan keberadaan Shoyan. Sementara itu, ratu Medosa berhasil menyerang tempat yang sudah ditandai oleh Shoyan sebelumnya. Nah, dengan ini secara mengejutkan tubuh ratu Medosa seperti bertransformasi. Di mana sebelumnya ia hanya berbentuk roh sama seperti Yao Chen. Kali ini ia menjadi manusia seutuhnya. Mungkin hal ini disebabkan karena ratu memaksakan kemampuannya di luar batas nalar. Begitupun Shoyan ia berusaha mengambil api pelik, api cantung jatuh. Menggunakan api peminjaman Yao Chen. Akhirnya Yao Chen berhasil mendapatkan api yang didambahkan semua alkemis. Dengan itu juga makan naga api resmi kalah dan hancur. Di atas lubang beberapa kali Sun Er berteriak menyebut nama Shoyan. Sementara Shoyan kini ia pingsan setelah mengeluarkan banyak energi. Tentu ratu Medosa sedih dan menangis setelah melihat Shoyan seperti ini. Sampai sini sudah terlihat. Diam-diam ratu Medosa mulai ada rasa terhadap kegantangan Shoyan ini coy. Bahkan segelas ratu Medosa saja tak rela jika Shoyan mati dengan cara ini. Namun diam-diam Shoyan terbangun dan melihat kesedihan yang dirasakan ratu Medosa. Langsung saja ratu Medosa mencari alasan agar Shoyan tak usah kegeeran. Sebab dirinya menangis selantaran bukan ia yang nantinya akan membunuh Shoyan. Ya biasalah cewek selalu ada saja memiliki alasan ya kan. Singkatnya disini Shoyan melihat wujud ratu tak seperti biasanya. Dimana ia terlihat seperti layaknya seorang manusia. Ya ini tadi akibat memetuh Shoyan yang mana harus memaksakannya mengeluarkan energi melebihi batas. Begitupun Shoyan juga berhasil mendapatkan api pelik. Dan ia juga mengalami naik ranah. Yang sebelumnya seorang spiritual tempur. Dan hari ini Shoyan sudah diranah racet tempur. Tak lama kemudian Shoyan mendengar teriakan Sun'e dari atas. Sehingga mereka berdua naik dan meninggalkan tempat ini. Sun'e yang melihat Shoyan masih hidup antara percaya atau tidak. Sebab Shoyan sebelumnya dinyatakan telah mati. Sempat terjadi kemesrahan. Sehingga membuat ratu Medosa sedikit cemburu ya kan. Kemudian ratu Medosa mendatangi Shoyan untuk mengatakan. Karena dirinya sudah bertransformasi. Maka tidak bisa lagi selalu berada di samping Shoyan. Maka ratu memutuskan untuk pergi meninggalkan Shoyan. Sementara masalah perjanjian mereka tetap dijalankan. Setelah satu tahun nantinya. Ratu Medosa akan datang kembali untuk mengambil pil yang dimintanya. Dan Shoyan nantinya semaksimal mungkin akan memenuhi janji yang mereka sepakati ini. Singkatnya mereka keluar dari menara. Kedatangan Shoyan disambut hangat oleh semua murid. Termasuk Ziyan juga berada di sini. Tentu para tetua sangat senang atas kenyataan ini. Di sini Shoyan juga mengatakan bahwa Han Feng untuk sementara gagal mengambil api pelik. Dan Shoyan juga menambahkan bahwa untuk sementara kondisi menara akan tenang. Tetapi Shoyan tidak mengatakan bahwa api pelik sudah berhasil ia dapati dan dimurnikannya. Malam harinya Shoyan bersama Sun'e untuk mengobati luka yang didapati Shoyan sebelumnya. Di sini Shoyan mengatakan bahwa ia berhasil mendapatkan api pelik. Dan juga bagaimana cara ia merebutnya. Beberapa kali Shoyan menyebut nama Ratu Medosa. Sehingga sedikit banyaknya membuat Sun'e cemburu. Tetapi Shoyan tahu perasaan Sun'e. Sehingga ia meminta maaf. Lalu mengatakan bahwa Shoyan dan Ratu Medosa tidak memiliki hubungan spesial. Seperti yang dijalani mereka berdua selama ini. Sementara itu di kota Blik Harno ada Ham Feng mencoba memulihkan diri akibat pertarungan sebelumnya ia lakukan. Tak lama kemudian datanglah Tetua Mugu. Dialah guru yang mengajari Ham Feng selama ini. Dimana Ham Feng meminta maaf atas kegagalannya untuk mendapatkan api pelik yang sebelumnya dipinta Tetua Mugu. Tentu Tetua Mugu marah. Sebab latihan selama ini yang ia berikan seperti sia-sia. Untuk merebut api pelik saja Ham Feng tidak becus. Apalagi jika diberikan tugas yang lebih berat lagi ya kan. Disini Ham Feng menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Bahwa ada orang hebat yang menghalangi untuk mendapatkan api pelik. Sehingga Ham Feng meminta kepada Tetua Mugu untuk diberikannya api jantung laut. Nantinya dengan diberikan api tersebut maka Ham Feng bersumpah ia akan menjalankan misi apa saja yang diberikan oleh Tetua Mugu. Jika itu maunya Ham Feng, alhasil Tetua Mugu ingin memberikan api tersebut. Sayangnya proses penyalinan api begitu pedih dirasakan oleh Ham Feng. Sehingga ia tidak dapat menerima pemberian api oleh Tetua Mugu. Sebenarnya bisa sih jika Tetua Mugu berkehendak. Tapi untuk sekarang sepertinya Ham Feng belum dianggap pantas untuk mendapatkan pemberiannya. Kecuali jika Ham Feng berhasil menjalankan misi yang diinginkannya. Disini Ham Feng juga mengatakan bahwa Yao Chen masih hidup. Dimana ia bersembunyi di dalam cincin muridnya yang bernama Shoyan. Jelas ini sebuah kabar buruk bagi Tetua Mugu. Mungkin saja mereka mempunyai pengalaman buruk antara Tetua Mugu dan Yao Chen ya kan? Ternyata Mugu adalah sesosok manusia yang harus akan keserakahan duniawi. Dialah orang yang sebelumnya memerintahkan Ham Feng untuk membunuh Yao Chen. Alasannya karena Mugu takut jika Yao Chen dibiarkan terus hidup. Maka akan jadi batu prasangka dalam dunia kultivasi. Namun sayangnya usaha Mugu itu gagal karena Ham Feng menjalankan tugas yang diberikannya tidak berjalan mulus. Kini saatnya Ham Feng diberi kesempatan kedua. Selain dipinta untuk membawakan api pelik. Ham Feng juga disuruh untuk benar-benar membunuh Yao Chen. Ham Feng memiliki sebuah ide cemerlang. Yakni dengan beberapa informasi yang diberikan oleh si kembar Jin dan Yin. Bahwasanya keluarga Soe dan keluarga Yunlan atau biasa dikenal dengan sebuah Sekti Yunlan. Kedua keluarga itu sedang bergejolak. Bahkan Soe Zan, ayahnya Soe Yan berhasil disandre Sekti Yunlan. Selagi Tetua Mugu dan Ham Feng dapat melobi Sekti Yunlan untuk menjadi sekutunya. Maka akan mudah membuat Soe Yan datang dan memancing Yao Chen agar keluar dari persembunyiannya. Dengan itu, maka membunuh Yao Chen akan terasa lebih mudah. Tugasnya hanya membujuk Tetua Yun dan memberikan pil untuk membantunya naik ranah. Kebetulan, Ham Feng mendapatkan sedikit kabar tentang Tetua Yun. Tetua Yun atau Yunsan yang kini menyebabkan sebagai ketua Sekti Yunlan, ia sangat kesusahan untuk naik ranah. Dengan kehebatan Mugu, pastinya Tetua Yun akan mudah naik ranah. Sehingga Sekti Yunlan nantinya pasti akan berada dalam genggaman Tetua Mugu. Sementara Soe Yan berada di ruangan cincin, ia melihat guru Yao Chen sedang tidak baik-baik saja. Soe Yan mencoba memulihkan kondisi gurunya ini. Namun, dengan sisa kemampuannya yang dimiliki Soe Yan saat ini masih belum cukup membuat gurunya terbangun. Soe Yan hanya dapat merasakan bahwa Yao Chen sedang terkena racun api. Racun api ini bisa ada di dalam tubuh Yao Chen, karena disebabkan tubuh terlalu memaksa untuk mengeluarkan kemampuan melebihi batas normal. Apalagi ketika menghadapi Ham Feng sebelumnya ya kan? Soe Yan ingat dengan ucapan Yao Chen waktu dulu. Racun api bisa dihilangkan dengan bantuan pil ungu kebangkitan. Sayangnya, Soe Yan tidak memiliki pil tersebut. Singkatnya, Soe Yan mendatangi Dekan Soe Yan untuk menanyakan pil ungu pembangkitan. Namun sebelumnya, Dekan menanyakan keadaan Soe Yan. Yang dimana kini kita tahu, Soe Yan baru saja keluar dari menara pelatihan fisik yang begitu menguras energi. Soe Yan mengatakan bahwa keadaan dirinya sudah fit. Dan Soe Yan juga meminta maaf, karena hari ini ia harus jujur bahwa api pelik alias api jantung jatuh sudah berhasil ia murnikan. Sampai sini Dekan akhirnya tahu tujuan Soe Yan masuk ke Akademi Chianan bukan untuk berlatih. Melainkan untuk menaklukkan api pelik yang tersimpan di menara pelatihan fisik. Benar sekali, ini semua hanya demi mewujudkan impian Soe Yan untuk menyelamatkan ayah dan keluarganya dari orang-orang Yunlan. Dekan memaklumi hal ini semua. Lagian Dekan memberikan kesempatan bagi semua murid yang berhasil lolos ujian untuk memasuki menara pelatihan fisik ya kan? Tujuan itu tidak lain tidak bukan untuk mempersilahkan kepada semua murid untuk menaklukkan apa saja yang ada di dalam menara. Ditambah lagi api pelik tercipta dari langit dan bumi. Sehingga bisa dikatakan api tersebut tidak memiliki tuan. Dan Soe Yan adalah orang yang paling beruntung karena dapat menaklukkan api pelik yang bernama api jantung jatuh. Selanjutnya Soe Yan menanyakan apakah di Akademi ini ada pil ungu kebangkitan. Ya dengan pil tersebut maka Soe Yan dapat menyembuhkan guru spiritualnya. Sayangnya di Akademi ini tidak ada pil yang disebutkan oleh Soe Yan tadi. Sebab pil tersebut tergolong dalam kategori pil tingkat atas. Sepertinya hanya ada di pinggiran kota Zhongzu atau lebih tepatnya kota Black Carnal. Sehingga Soe Yan berkeyakinan bahwa pil tersebut hanya ada di tangan Han Feng. Kebetulan Han Feng juga mengalami hal yang sama seperti Yao Chen ya kan? Yang ini terkena racun api. Dekan pun meminta jika Soe Yan ingin mendatangi kota Black Carnal. Maka selamatkan Bae San dan bawa ia kembali ke Akademi ini. Sebab Dekan tahu bahwasannya Bae San telah dibawa oleh Han Feng setelah kekacauan sebelumnya terjadi di Akademi ini ya kan? Soe Yan pun berjanji. Ia pasti akan membawa Bae San yang diakini sudah berbelok arah dengan visi misi Akademi Jianan ini. Singkatnya Soe Yan, Son'e dan Goyao akan berangkat menuju Black Carnal. Namun disini Soe Yan menanyakan kenapa Goyao mengikuti mereka. Sebab ini tidak ada kaitannya dengan Goyao sendiri. Goyao adalah komandan pasukan Heia. Ia ditugaskan oleh raja untuk menjaga Tuan Putri Son'e dari segala marah bahaya. Maka tidak ada alasan sedikit pun untuk menjauhkan pandangannya terhadap Son'e. Ditambah lagi, Goyao juga memiliki misi lain, yakni mengawasi orang-orang Black Carnal. Alhasil, mereka bertiga berangkat menuju persembunyian Han Feng berada. Setelah cukup lama berjalan, mereka berhenti sejenak. Disini ia menanyakan kepada Son'e tentang berapa lama setelah pertempuran terakhir melawan Han Feng. Son'e pun mengatakan hingga saat ini sudah terhitung 4 hari 3 malam. Sehingga So'yan meminta agar sejenak bersantai. Sebab perlu setengah hari lagi Han Feng dapat menyempurnakan pil ungu kebangkitan. Tentunya So'yan sebagai seorang alkemis, ia tahu betul tentang waktu pembuatan sebuah pil. Apalagi jika berkaca dengan kejadian kemarin. Han Feng juga diakini terluka parah akibat pertempuran kemarin ya kan. Sehingga perlu 4 hari 4 malam untuk dapat menyempurnakan pil ungu kebangkitan secara sempurna. Singkat cerita, mereka sudah berada di atas atap untuk menyelidiki keadaan sekitar. So'yan mencium aroma pil ungu kebangkitan. Bahwa sebentar lagi pil tersebut akan jadi secara sempurna. Sehingga mereka memutuskan agar sesegera masuk ke dalam. Sementara Han Feng mendapatkan informasi dari Jin dan Yin. Bahwa So'yan berhasil mendapatkan api pelik yang diburunya. Dan Han Feng juga merasakan bahwa So'yan telah menuju ke sini untuk merebut pil yang ia buat ini. Mengingat Yao Chen juga mengalami hal yang sama seperti Han Feng rasakan. Maka jika Han Feng berada di sini, pertarungan pastinya akan terjadi ya kan. Tentunya ia akan kalah. Sebab Han Feng sudah sangat banyak kehilangan energi. Ia pun akhirnya memutuskan untuk pergi mencari persembunyian yang aman. Dan Han Feng merelakan pil ini. Namun ia meminta si kembar untuk menyuruh Bae San menjaga pil ini. Ia bisa dikatakan sebagai bayarannya. Jika pil tersebut berhasil jatuh ke tangan So'yan, setidaknya Bae San juga akan mati. Akhirnya So'yan sudah berada di ruangan Han Feng. Tetapi Han Feng sudah tidak ada di sini. Melainkan hanya ada Bae San yang sudah berdiri menjaga pil uwo kebangkitan. Di mana Bae San langsung meminta kepada So'yan jika ingin mengambil pil ini, maka kemarilah. Goyau tahu bahwa ini hanyalah sebuah jebakan. Menahan So'yan agar jangan terburu-buru mengambil keputusan. Sebab di area pil tersebut terdapat segel mematikan yang dibuat oleh Han Feng. Namun So'yan tak gentar sedikitpun. Sehebat apapun jebakan yang direncang oleh Han Feng, So'yan siap menghadapinya. Inilah sosok gambaran murid yang berbakti kepada gurunya ya kan. Bahkan mati pun rela So'yan lakukan. Di sini, So'yan sebenarnya ingin ikut So'yan untuk mengambil pil tersebut. Namun Bae San meminta agar So'yan untuk menghentikan langkahnya. Bae San tak ingin melihat So'yan dalam masalah. Sebab Bae San dan So'yan dulunya adalah sepasang kawan. Urusan Bae San hanya dengan So'yan yang dianggap telah menghilangkan energinya. Di mana Bae San sangat membenci So'yan. Kehadiran So'yan telah mengubur semua impiannya untuk menjadi murid terbaik di Akademi Jianan. Kini hidupnya sudah seperti tak ada artinya lagi. Hanya membunuh So'yan lah cara satu-satunya agar Bae San bahagia. Namun So'yan meminta maaf. Karena selama ini ia tidak memiliki niatan untuk membuat Bae San kehilangan impiannya. Maka dari itu, So'yan meminta agar Bae San ikut mereka kembali ke Akademi. So'yan yakin dengan kemampuannya saat ini mampu membantu Bae San untuk mendapatkan energinya yang hilang. Perlu diketahui, So'yan kecil juga kehilangan energi. Semua orang menganggapnya hanyalah pemuda sampah. Kecuali Sun'er, dia adalah orang pertama yang membuat So'yan semangat lagi untuk mengembalikan energinya yang telah hilang. Begitupun dengan So'yan, ia bersedia menjadi penyemangat Bae San agar dapat meraih impiannya lagi. Mendengar itu, hati Bae San mulai tersentuh. Ternyata ia salah menilai So'yan. Nyatanya So'yan adalah orang yang baik. Sehingga Bae San akan menebus kesalahpahamannya terhadap So'yan. Yaitu dengan meminta kepada So'yan untuk menjaga Akademi dari orang-orang jahat. Kemudian, ia lemparkan pil tersebut ke arah So'yan. Akibat kejadian ini, maka segel meledak dan Bae San akhirnya mengalami luka kritis. Selamat dari kematian rasanya mustahil bagi Bae San. Di sini, ia meminta agar So'yan dan lainnya membawanya ke Akademi. Dan mengembalikan sebuah benda untuk diberikan kepada kakaknya yang bernama Bae Chung. Singkatnya, jasad Bae San dibawa ke Akademi. So'o juga mengembalikan benda ini kepada Tetua Hao. Nantinya, benda tersebut diserahkan kepada kakaknya Bae Chung. Sampai sini, hanya ada kesedihan yang mereka alami. Meskipun Bae San sempat membuat kesalahan. Tetapi, Dekan memaafkannya. Mengingat perbuatan terakhir Bae San bisa dibilang heroik. Dimana Bae San di detik-detik terakhir malah menyelamatkan So'yan. Tentunya, Dekan yakin, nantinya Bae Chung pasti bangga dengan perbuatan adiknya ini. Sementara di halaman Akademi, ada Hu Jia menangis historis atas mendengarnya sebuah kabar bahwa Bae San telah mati. Dimana kita tahu Bae San dan Hu Jia memiliki hubungan yang sangat baik. Apalagi setelah Hu Jia ingat dengan impian Bae San yang belum tercapai. Yang ini menjadi murid nomor satu di Akademi ini. Alasan ia kekeh dengan impiannya. Dikarenakan kakaknya Bae Chung selama berada di Akademi ini, tidak pernah menjadi yang terbaik setiap ujian Akademi diadakan. Itulah sebabnya Bae San sangat mendambakan impiannya. Harapannya agar Bae San bisa dikenal dengan memiliki kemampuan luar biasa. Bukan dengan sebutan Bae San si adiknya Bae Chung. Kata ini bisa diartikan bahwa Bae San ingin melompaui prestasi yang didapati kakaknya sendiri. Selanjutnya, Su Na akan melepas kepergian kakak pertama menuju kota Black Karno. Sebab tempat itu cukup aman untuk memulihkan semua energi yang terkuras. Mengingat sebelumnya So Yan, Su Na dan Goyao telah mendatangi kota Black Karno. Maka untuk sementara waktu Han Feng pasti tidak akan berani kembali ke kota Black Karno. Sebelum pergi, kakak pertama meminta kepada Su Na untuk menjaga So Yan. Sebab hanya Su Na lah yang dapat mengontrol emosi So Yan ya kan? Apalagi jika mendengar Sekti Yun Lan, pastinya So Yan akan terobsesi untuk menyerahnya. Yang ditakutkan jika So Yan terlalu cepat mengambil keputusan. Takutnya semua itu hanyalah sebuah jebakan. Mengingat Sekti Yun Lan memiliki sifat licik seperti ketuanya. Yang ini Tetua Yun alias Yun San. Maka dari itu, kakak pertama berharap banyak kepada Sun Na agar senantiasa menjaga dan mengontrol emosi So Yan. Sebelum So Yan benar-benar memiliki kemampuan bela diri yang mempuni untuk melawan Tetua Yun. Kemudian Sun Na didatangi Goyao. Di sini sekali lagi ia mengatakan kepadanya bahwa ujian akademi sudah selesai. Dan So Yan sudah berhasil memurnikan api pelik. Kini saatnya Goyao membawa Sun Na kembali ke kerajaan. Namun Sun Na menolak sebab masih ada misi yang belum diselesaikan. Yakni menyelamatkan paman So Yan alias ayahnya So Yan. Sekali lagi dengan sangat agar Sun Na ikut kembali ke rumah. Karena raja sudah rindu dengan Sun Na. Dimana sejak Sun Na masih muda, ia sudah pergi meninggalkan kerajaannya kan. Sun Na mengerti maksud Goyao. Tetapi Sun Na meminta sekali ini saja agar membiarkannya membantu So Yan untuk menyelamatkan paman So Yan. Sampai sini Goyao tak bisa berbuat apa-apa. Mau membawa secara paksa, tapi ada rasa segan. Dibiarkan begitu saja, takutnya raja akan memerahinya. Karena tidak bisa membawa Sun Na kembali ke rumah. Sedangkan So Yan memberikan pil ungu kebangkitan. Lalu diiringi dengan memberikan sedikit energi ke tubuh Yao Chen. Tak lama kemudian Yao Chen mulai tersadar. Mulai saat itu juga, tiba-tiba So Yan pusing. Lalu melihat gurunya seperti Hamfeng. Lantas saja ya kan, So Yan mengamuk karena tiba-tiba ada Hamfeng di tempat ini. Untungnya hanya sedikit Yao Chen mendapatkan serangan dari muridnya ini. Setelah Yao Chen dapat menyadarkan kembali So Yan ini. Dimana So Yan terkena efek samping yang ditimbulkan oleh pil ungu kebangkitan. Rupanya di dalam pil tersebut, memang sengaja ditaburi Hamfeng bubuk penghilang akal sehat. Untung saja Yao Chen memiliki penawarnya. Andai saja tidak memiliki, mungkin saja So Yan akan membunuh Yao Chen seperti kehendak Hamfeng waktu dulu. Atas perbuatannya tadi, So Yan langsung meminta maaf kepada Yao Chen. Sebab So Yan tidak ingin menjadi murid yang mengkhianati gurunya sendiri. Seperti yang sudah-sudah, Yao Chen memiliki pengalaman buruk terhadap Hamfeng ya kan? Yao Chen pun sedikit menceritakan tentang sebenarnya apa yang terjadi pada mantan muridnya itu. Hamfeng dulunya seorang pemuda baik, sama seperti So Yan. Hanya saja di dalam hatinya masih tersimpan yang namanya sebuah keserakahan. Dan itu dijadikan kesempatan bagi orang-orang Aula Jiwa untuk menghasut Hamfeng agar membunuh gurunya sendiri yakni Yao Chen. Dimana musuh terbesar saat ini ialah orang-orang Aula Jiwa yang memiliki sifat kotor. Bahkan Mugu yang memiliki kemampuan luar biasa saja terhasut ke dalam rencana mereka. Dimana Mugu sebenarnya adik seperguruannya Yao Chen waktu dulu coy. Sayangnya ia telah berbelok arah menjadi jahat. Yao Chen juga mengatakan pemimpin besar Aula Jiwa dulunya bernama Han Mi Sing. Ia memiliki kemampuan penyerap jiwa dan juga dapat menggoda sehingga mampu membuat hati seseorang luluh tanpa bisa menolak ajakannya. Sampai sini sudah dapat dibayangkan ya kan betapa liciknya orang-orang Aula Jiwa. Yao Chen juga merasakan bahwa teknik itu sedikit banyaknya telah diturunkan kepada Mugu. Sementara Han Feng datang ke keluarga Yun Lan, disana ada tetua Yun alias Yun San. Disini Han Feng datang membawakan pil tingkat tinggi. Yun San melihat itu tentu ia menanyakan pil tingkat tinggi kenapa diberikan begitu saja kepadanya. Tentu Yun San berperasangka bahwa ada sesuatu dibalik ini semua. Benar sekali, Han Feng memberikan ini atas perintah dari tetuanya. Ia juga menambahkan bahwa ingin bekerjasama karena kerjasama ini saling menguntungkan satu sama lain. Dimana Han Feng tahu bahwa Xiao Zhan disembunyikan di istana ini. Tentu Yun San yang mendengar ucapan Xiao Zhan langsung ingin mengakhiri perbincangan ini. Sebab Xiao Zhan tidak ada kaitannya dengan Aula Jiwa. Saat itu juga Mugu datang dengan segecap. Awalnya Yun San tidak terpengaruh akan kerjasama ini. Mengingat ia sendiri pun dapat mengatasi keluarga Xiao tanpa bantuan sekti manapun. Namun Mugu yang sudah tahu melalui cerita dari Han Feng bahwa Yun San kesusahan untuk naik ranah ke figur tempur. Dan Mugu langsung melakukan aksinya dengan menyerap jiwa pengawal Yun San yang berada di sampingnya. Kemudian ia berikan jiwa tersebut kepada Yun San. Dengan ini Yun San merasakan energinya seketika bertambah. Inilah yang dikatakan Yao Zhan sebelumnya. Orang-orang licik dari Aula Jiwa dengan mudahnya menghasut lawannya. Bahkan segala Yun San dengan diimingi untuk membantunya naik ke ranah figur tempur. Langsung tunduk dan bersedia menjadi sekutu Aula Jiwa. Sementara di sebuah ruangan kita akan diperlihatkan Xiao Zhan ayahnya Soyan di hurung. Sementara tangannya diborgol dengan besi. Jangankan untuk kabur bergerak pun susah. Saking susahnya tidur pun harus berdiri. Sampai sini sudah dapat digambarkan betapa tersiksanya ayah Soyan ini. Sementara Soyan seperti biasa, ia berada di sini bersama Sun E. Dimana Soyan melatih kemampuan api peliknya. Api jantung teratai bumi sudah dapat ia kuasai. Namun api pelik kedua yang baru saja ia dapati, percobaan pertama Soyan gagal. Tetapi ketika percobaan kedua api jantung jatuh sedikit mulai dapat ia kuasai. Meskipun belum dikatakan sempurna, Sun E sudah melihat kedahsyatan api jantung jatuh ini. Ngomong-ngomong, api jantung jatuh lima kali lebih bagus ketimbang api jantung teratai bumi. Sehingga tak perlu heran, walaupun masih belum bisa dikatakan sempurna. Namun efek api pelik yang kedua ini sudah melebihi kekuatan dari api pelik pertama. Sampai saat ini Soyan sudah berada di ranah raja tempur tahap awal. Dengan ranah seperti ini yang ditakutkan Soyan adalah sebuah kegagalan untuk menguasai api pelik secara sempurna. Mengingat ranahnya bisa digatakan masih berada di bawah standar. Untuk menguasai lebih dari satu api pelik, minimal orang itu berada di ranah kaisar tempur. Ternyata api pelik juga memiliki kesamaan dengan seorang wanita coy. Seperti mana seorang wanita? Jika kita hanya memakai Honda Beat, mana mau ya kan jika ingin diponcing? Mana main? Minimal PCX bos. Sama halnya dengan api pelik yang dimiliki Soyan ini, raja tempur. Mana main? Minimal kaisar tempur lah. Namun Soyan masih tetap yakin, walaupun Soyan belum bisa dikatakan sempurna. Namun jika menghadapi Yun San yang sudah berada di ranah kaisar tempur tahap akhir, sepertinya masih ada harapan untuk mengalahkan Yun San. Mengingat Soyan memiliki dua api pelik di dalam dirinya. Ditambah lagi Soyan akan ikut membantu. Soyan kemudian mendatangi guru Yao Chen. Disini Soyan merasakan efek luar biasa setelah mendapatkan api jantung jatuh. Dimana proses pemulihan energi terasa begitu cepat dari sebelumnya. Tetapi yang disayangkan Soyan belum bisa sepenuhnya menguasai teknik api pelik jantung jatuh tersebut coy. Yao Chen sudah tahu betul dengan bakat yang dimiliki Soyan ini. Ia mengatakan cepat atau lambat, Soyan pasti akan dapat menguasai teknik api jantung jatuh. Tetapi saat ini Soyan ingin cepat-cepat untuk dapat menguasai teknik tersebut. Mengingat Soyan harus sesegera mendatangi keluarga Yun Lan untuk membalaskan dendam keluarganya. Soyan kemudian bertanya kepada Yao Chen. Apakah dengan dua api pelik yang dimilikinya saat ini, apakah sudah dapat mengalahkan keluarga Yun Lan? Dengan ranah yang dimiliki Soyan saat ini, walaupun dengan bantuan dua api pelik, menurut Yao Chen sangat sulit untuk dapat mengalahkan Yun San yang sudah berada di ranah kaisar tempur tahap akhir. Tetapi sambung Yao Chen, jika berdua dengan Soyan ada kemungkinan dapat menang melawan Yun San. Sebab Soyan juga sudah berada di ranah raja tempur tahap menengah, sedikit lebih tinggi ketimbang Soyan. Soyan tidak ingin melibatkan misi ini dengan Soyan. Maka dari itu Soyan harus menggenjur lagi latihan api peliknya, agar ke depannya benar-benar matang dan menghabisi keluarga Yun Lan yang dipimpin oleh Yun San. Di sini Yao Chen juga menceritakan sedikit latar belakang sekti Yun Lan, agar harapannya Soyan tidak gegabah mengambil keputusan. Di mana sekti Yun Lan dipimpin oleh Yun San, yang sudah berada di ranah kaisar tempur tahap akhir. Ditambah sekti tersebut juga memiliki keunggulan dengan menggabungkan kekuatan untuk menghabisi lawannya. Sehingga Yao Chen sedikit pesimis untuk menang, jikalaupun harus tergesak-gesak Soyan mendatangi keluarga Yun Lan. Sampai sini Soyan harus memutar otak agar dapat mengalahkan Yun San. Salah satunya meminta pendapat kepada gurunya. Kali ini Soyan ingin bereksperimen dengan berencana menggabungkan dua api pelik sekaligus. Dalam satu serangan coy, hal ini terbilang gila. Sebab di dunia kultivasi tidak ada sebelumnya terfikirkan akan hal ini. Menurut Soyan hanya dengan cara ini, maka keluarga Yun Lan dapat ia kalahkan. Sehingga Soyan langsung melatih dua api pelik sekaligus. Langkah pertama Soyan harus menyatukan kedua energi ini. Di sini Soyan berhasil menyatukan. Di sini Soyan berhasil, walaupun harus mengalami sedikit luka di tangannya. Malam hari, tepatnya Soyan masih tertidur. Tanpa sadar, tubuhnya sedang menggabungkan kedua api pelik. Mungkin ini salah satu dampak yang ditimbulkan coy akibat memiliki api pelik lebih dari satu di dalam tubuh, ya kan? Siang harinya ada Goya mengatakan kepada Soyan bahwa dirinya mendapatkan sebuah informasi bahwa Sozan, ayahnya Soyan 10 hari lagi dari sekarang, keluarga Yun Lan akan mengadakan acara hukuman terhadapnya. Ya, bisa saja hukuman mati. Di mana kita tahu dalam hukum antar keluarga, hukuman mati tidak pernah akan berlaku. Tentu Soyan yang mendengar itu merasa terkejut. Tiba-tiba saja ia mendapatkan informasi seperti ini, ya kan? Sementara kekuatannya belum sepenuhnya ia kuasai. Sepertinya ini semua atas perintah Mugu yang mendesak keluarga Yun Lan untuk menghukum mati Sozan. Harapannya agar memancing Soyan datang ke sekte Yun Lan. Dengan itu, maka memaksa Yao Chen juga akan keluar ketika Soyan harus melakukan pertarungan besar. Maka tidak ada pilihan lain lagi selain cepat-cepat menguasai teknik penggabungan dua api pelik. Soyan melakukan latihan ini tidak sendiriat, melainkan ada Yao Chen yang selalu memberikan arahan. Harapannya agar Soyan dapat menguasai teknik barunya sebelum upacara hukuman Sojan. Sayangnya, Soyan gagal memaksimalkannya. Bukannya hasil yang didapati, melainkan luka akibat api pembakaran di dalam tubuhnya. Di sini Yao Chen meminta agar Soyan melakukannya dengan kesabaran. Terlihat dari cara Soyan melakukannya seperti orang yang dipenuhi dengan rasa didam. Tentu fikiran akan terpacu yang membuat konsentrasi buyar. Yao Chen meminta agar Soyan istirahat dulu untuk menenangkan fikiran. Namun Soyan masih geras ingin latihan. Sebab ayahnya akan dihukum hanya tinggal menghitung hari saja. Di sini Yao Chen sempat merajuk. Karena Soyan tidak patuh dengannya. Padahal niat Yao Chen baik untuk meminta Soyan istirahat, ya kan? Alhasil Yao Chen tidak membalas lagi ketika Soyan ingin bertanya tentang isi latihan hari ini. Sonal kemudian mengobati luka yang didapati Soyan saat latihan sebelumnya. Di sini Soyan hanya diam tak berkata sepatah ketapun. Namun dari raut wajahnya sudah dapat diartikan bahwa dalam hatinya ada dendam yang begitu membara. Selain itu Soyan juga memikirkan bagaimana nantinya agar bisa mengalahkan Yunshan. Sementara kekuatannya hanya sebatas raja tempur tahap awal. Soyan yang tahu isi hati Soyan ini. Akhirnya ia menyuruh Soyan untuk menghadapi Goyau dulu. Sebelum benar-benar menghadapi Yunshan, ya kan? Sebab Goyau dari Segirana sama seperti Yunshan. Ya ini kaisar tempur tahap akhir. Soyan dan Goyau dipintas Soyan bertarung dengan serius. Tujuannya untuk tahu seberapa hebat kemampuan Soyan ini. Jika hari ini Soyan berhasil mengalahkan Goyau, maka sudah dipastikan Yunshan juga dapat dikalahkan. Serangan pertama Goyau membuat Soyan sudah dapat merasakan kekuatan seorang kaisar tempur. Di sini Sona meminta Soyan agar mengeluarkan teknik api pelik. Tetap saja, kecepatan Goyau mampu melebihi kecepatan dari Soyan. Bahkan api pelik yang dimiliki Soyan tidak ada artinya di hadapan Goyau. Di sini Goyau dapat mengalahkan Soyan bertarung. Di mana Goyau juga mengatakan kepada Soyan bahwa Soyan melakukannya dengan terlalu terburu-buru. Di akademi, Sona dan Goyau membicarakan tentang cara Soyan bertarung tadi. Goyau merasa Soyan masih belum bisa mengontrol emosinya. Alias terlalu ambisius untuk mendapatkan hasil dengan cepat. Mengingat dunia kultivasi dibutuhkan akan kesabaran. Ucapan Goyau ini sama persis dengan apa yang diucapkan Yao Chen kepada Soyan sebelumnya. Sona nantinya akan berusaha membuat Soyan dapat mengontrol emosinya itu. Yaitu dengan cara menggantikan Goyau sebagai lawan Soyan nantinya. Goyau tidak membiarkan Sona bertarung melawan Soyan. Sebab Soyan masih memiliki api pelik yang masih dikatakan belum dapat diginakan. Tetapi Sona meyakinkan agar Goyau tidak usah mengkhawatirkan dirinya. Sebab hanya Sona yang paling tahu isi hati Soyan saat ini. Singkatnya di belakangan Akademi, Soyan terkejut kenapa malah Sona yang datang. Padahal Goyau lawan yang akan bertarung melawannya hari ini. Sona pun mengatakan bahwa Goyau ada kesibukan lain. Sehingga tak bisa datang. Maka hari ini lawan Soyan adalah Sona. Awalnya Soyan tidak sampai hati jika berhadapan dengan wanitanya ini ya kan. Namun karena ini demi kebaikan Soyan juga, maka pertarungan akhirnya terjadi juga. Baru berjalan beberapa detik saja. Sona hampir celaka akibat api pelik Soyan yang masih belum jinak. Untungnya Soyan juga lah orang paling bertanggung jawab menyelamatkan Soya. Sampai sini Sona juga merasakan bahwa cara Soyan bertarung memang tidak didasari dengan namanya kesabaran. Itulah mengapa latihan api pelik kali ini terasa sukar untuk diselesaikan. Singkatnya Soyan pergi ke tempat latihan seorang diri. Di sini ia harus bisa fokus untuk menghilangkan emosinya. Diri ini suara-suara bisikan agar Soyan dapat memuasai. Sehingga teknik ini dapat mengeluarkan sesuatu indah yang sempurna. Perlahan-lahan tangannya mulai bergerak. Jari lentiknya menari-nari. Memperlihatkan indahnya seindah mata memandang. Dengan kesabaran tingkat tinggi ini, akhirnya berbuah hasil. Soyan berhasil menggabungkan dua api pelik secara sempurna. Dengan keberhasilan ini, ia menemui Yao Chen dan mengabarkan bahwa Soyan sudah berhasil menguasai teknik secara sempurna. Dan tentu Soyan juga meminta maaf. Ia sadar selama ini menjadi murid yang paling egois karena seringkali melanggar perintah gurunya. Semata-mata yang dilakukan oleh Soyan tidak lain untuk menyelamatkan keluarganya juga. Akhirnya Soyan juga sadar sesuatu yang dipaksakan ternyata hasilnya juga tidak memuaskan. Mulai hari ini, Soyan berjanji akan mentaati perintahan dari Yao Chen. Sampai hari ini, Soyan sudah dapat menguasai dua api pelik secara sempurna. Selanjutnya Soyan memiliki keinginan untuk menguasai tiga api pelik. Yakni dengan meminjam api dingin roh tulang milik Yao Chen. Meskipun terbilang mustahil, namun dikarenakan Soyan harus benar-benar bisa mengalahkan Yun San. Sehingga ia akan meminjamkan api miliknya. Akhirnya Soyan langsung mencoba untuk menggabungkan tiga api pelik segaligus. Seperti biasa, dengan gerakan tangan juga diiringi tarian carinya, mampu mengeluarkan api. Sayangnya Soyan begitu kesulitan menggabungkan ketiga api ini. Yao Chen pun juga belum mampu memberikan petunjuk. Sebab selama ini tidak ada satu orang pun yang dapat menguasai ketiga api pelik segaligus. Dan hari ini, Soyan akan menciptakan sebuah sejarah jikalau ia mampu untuk menggabungkannya. Percobaan kedua Soyan memulai dengan keyakinan. Dan lagi usahanya masih gagal. Soyan kemudian disuruh mandi di dalam gubangan air berlumut. Sebenarnya yang berwarna hijau ini bukan lumut coy. Melainkan air yang sudah dicampuri beberapa ramuan hasil olahan dari Yao Chen. Sehingga air ini bisa dikatakan dengan air suci. Yang diyakini dapat mengembalikan energi yang terkuras. Ngomong-ngomong, air ini salah satu khasiat bagi kelangsungan Soyan selama ini di dalam dunia kultivasinya. Selain disuruh mandi di air suci, Yao Chen juga memberikan pil teratai darah yang dipercaya dapat meningkatkan energi. Sehingga kedepannya Soyan akan merasakan kemudahan saat berlatih. Setelah cukup lama mandi air suci, Soyan kembali melanjutkan latihannya. Kali ini ia merasa energinya lebih baik dari sebelumnya. Ketika disini, Yao Chen meminta agar Soyan benar-benar fokus. Setelah menuruti perintah Yao Chen, ditambah reaksi pil teratai darah, tubuhnya merasakan panas. Lalu Soyan berada di ruang api pelik. Sampai sini sudah dapat diartikan bahwa Soyan dapat menguasai teknik api pelik. Itu dibuktikan dengan adanya Soyan di ruangan ini. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Soyan dapat menggabungkan ketiga api pelik secara bersamaan. Soyan pun begitu senang dan ia langsung memperlihatkan api barunya ini kehadapan gurunya Yao Chen. Disini Soyan tanpa keraguan langsung memberi nama api yang baru saja ia kuasai. Yahni api jantung teratai kaca untuk dua api pelik. Sementara penggabungan ketiga api pelik, Soyan sudah mendapatkan namanya. Sesuai dengan dunia kultivasi, para penjahat yang rakus akan kekuasaan maka harus dihukum dengan berat. Dengan itu, maka Soyan yang berhasil membuat api pelik baru ini nantinya akan menjadi penghukum bagi mereka yang melanggar. Yahni dengan nama teratai api Buddha Murka. Sampai sini Soyan hanya bisa menggabungkannya coy, tapi tidak dengan bagaimana cara menggunakannya. Sehingga sekali lagi Yao Chen meminta agar Soyan terus melatih kemampuan barunya ini. Soyan kemudian juga menceritakan bahwa ia sudah bisa menggabungkan ketiga api pelik. Dengan ini, maka Soyan sudah sangat siap untuk datang ke sekti Yunlan untuk menyelamatkan ayahnya yang rencananya akan segera dihukum. Tentu Sun A juga berniat untuk ikut dengan Soyan, sebab Sun A khawatir dengan kemampuannya saat ini. Takutnya masih belum bisa mengalahkan Yun San ya kan? Jika itu maunya Sun A, maka tidak ada pilihan lain lagi selain mengikut sertakan Sun A dalam misinya ini. Sun A pun akhirnya pergi untuk meminta izin kepada Dekan. Tak lama kemudian, Goyao juga datang. Ia meminta kepada Soyan agar Tuan Putri tidak diikut sertakan dalam misi berbahaya. Ditakutkan jika Sun A kenapa-napa, maka Goyao yang akan menjadi orang paling bertanggung jawab di kerajaan. Soyan pun demikian, sebenarnya ia juga tak ingin membawa Sun A. Lagian Soyan menganggap ini tentang masalah keluarga So. Maka dari itu Soyan sendirilah yang akan menghadapi sekti Yunlan. Untuk tidak mengecewakan Sun A, maka Soyan memiliki rencana lain. Seingkatnya Soyan dan Sun A sudah menuju ke sekti Yunlan. Di sini banyak cerita kenangan yang mereka bicarakan. Malam harinya, Soyan masih belum bisa tidur. Kemudian Hien ditetangi Sun A menyuruh Sun A untuk istirahat. Sebab besok hari akan terjadi perang besar. Jika tidak melakukan istirahat yang cukup, maka fisik akan lemah. Namun Soyan balik meminta agar Sun A adalah yang lebih duluan istirahat. Sebab dirinya akan melatih lagi kemampuannya. Karena ini keinginan lelakinya, maka Sun A menuruti perintah Soyan untuk tidur. Sementara Soyan mencoba mempraktikkan ketiga api balik yang baru saja ia pelajari. Dan lagi Soyan tidak dapat menjinakan ketiga api secara bersamaan. Sehingga terjadilah. Dan film pun bersambung. Terima kasih telah menonton!